Anda di sini. Seolah-olah Wang Chen bisa melihat senyuman di wajah sosok itu. Aku di sini. Wang Chen menjawab tanpa sadar. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengeluarkan suara. Namun, ia mampu dengan jelas menyampaikan perasaannya kepada sosok ilusi tersebut. Warisan generasi terakhir. Anda juga orang pertama yang menemukan warisan saya. Orang pertama yang menemukan reinkarnasi saya. Bibir Zan Wangu membentuk senyuman. Senior Zan Wangu. Wang Chen bertanya dengan ekspresi rumit. Apakah dia orang pertama yang menemukan Zan Wangu? Belum tentu. Setidaknya, Wang Chen yakin Zan Huaytian dan Zan Xinghai pernah ke sini sebelumnya. Mereka semua telah melihat pengembara. Namun, mereka semua telah dikalahkan oleh pengembara. Jadi Zan Wangu, yang disegel di tubuh pengembara, tidak mengetahuinya. Dan Wang Chen bisa melihat Zan Wangu kali ini. Itu juga karena Wu King Suedan yang mulia Laut Selatan telah meminjam kekuatan formasi. Zan Wangu. Kenangan yang sangat jauh. Sepertinya itu namanya. Zan Wangu menghela nafas saat mendengar pertanyaan Wang Chen. Dunia telah berubah, dan zaman telah berubah. Ini adalah era yang benar-benar baru. Zan Wangu menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Zan Wangu mengamati dunia di hadapannya dan menghela nafas dengan emosi. Waktu tidak kenal ampun. Waktu tidak berperasaan. Akankah segel ini bertahan selama jutaan tahun? Namun, ketika dia bangun lagi, segalanya telah berubah. Aku bukan seniormu. Kami adalah reinkarnasi. Kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Bagaimana saya bisa menjadi senior Anda? Zan Wangu berkata dengan lembut. Mengapa reinkarnasi? Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Untuk menghancurkan kebohongan. Kebohongan besar, kebohongan yang terkubur dalam pasir waktu. Ekspresi Zan Wangu berubah tajam. Kebohongan apa? Jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia tidak bisa tidak bertanya. Kebohongan besar dari Zan Wangu. Kebohongan macam apa itu? Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Mungkin kami juga bohong. Zan Wangu menatap Wang Chen dalam-dalam. Mengapa? Wang Chen menjadi semakin bingung. Apakah saya bohong? Apa yang sedang terjadi? Sekering, sekarang setelah mereka menyatu, kebenaran harus terungkap. Apa yang harus diketahui harus diketahui, dan apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang. Namun, kali ini kami masih harus berjuang melawan takdir. Kita harus berperang melawan langit dan bumi. Apakah kamu siap? Saya hanya ingin mengendalikan nasib saya sendiri. Zan Wangu memandang Wang Chen dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Namun, ekspresinya sangat serius. Jelas sekali dia sedang menjaga sesuatu. Jelas sekali dia menyembunyikan sesuatu. Mungkin Wang Chen akan mengetahui semua ini setelah dia menyatu dengan sisa jiwa Zan Wangu. Bertarung melawan langit, berperang melawan bumi, melawan takdir, bukankah itu yang terjadi selama ini? Wang Chen tersenyum. Wang Chen sudah terbiasa dengan pertempuran seperti itu, jadi dia tampak acuh tak acuh. Dia telah menerima kehidupan seperti itu sejak lama, dan begitulah cara dia sampai di sini selangkah demi selangkah. Untuk apalagi Wang Chen tidak siap? Sangat bagus. Sepertinya warisan generasi ini tidak mengecewakan saya. Reinkarnasiku, pilihan ini mungkin tidak salah. Ingat, jangan percaya siapapun. Tebakan Anda sendiri adalah yang paling bisa dipercaya. Tidak ada yang bisa diandalkan, dan Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Langit dan bumi juga tidak bisa diandalkan. Zan Wangu menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya datang. Sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun, mata Zan Wangu tiba-tiba berbinar. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berubah menjadi bayangan dan menembak ke arah tubuh Wang Chen. Boom! Saat bayangan itu menyatu dengan tubuh Wang Chen, ledakan keras terdengar. Di dalam tubuh Wang Chen, seluruh dunia sepertinya berada di ambang ledakan. Poci! Getaran besar ini menyebabkan Wang Chen mengeluarkan seteguk darah. Pada saat itu, tubuh Wang Chen terasa seperti akan terkoyak, jiwanya akan hancur, dan daging serta darahnya akan hancur. Ini langsung menekan keraguan di benak Wang Chen. Krisis di dalam tubuhnya menyebabkan Wang Chen tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan sekuat tenaga. Saat teknik kaisar naga beredar, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan energi yang mengamuk di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan seluruh kekuatan jiwanya. Wah 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 wah! Jiwa baru lahir reinkarnasi diaktifkan oleh Wang Chen, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan jiwanya dan menggabungkannya dengan energi sanwangu. Teknik star tempering mengaktifkan kekuatan bintang natal. Dengan tindakan tersebut, Wang Chen akhirnya menstabilkan situasi yang berada di ambang kehancuran. Meski masih dalam bahaya, situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sungguh sisa jiwa yang kuat. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagaimana jiwa yang tersisa bisa begitu kuat? Seberapa kuatkah zanwangu saat itu? Bahkan sisa jiwa zanwaitian tidak bisa sekuat ini, bukan? Dan ini dengan syarat zanwangu bersedia bergabung dengannya. Jika zanwangu tidak ingin bergabung dengannya, apa yang akan terjadi? Saat jiwa yang tersisa ini mengalir ke dalam tubuhnya, Wang Chen akan tamat dalam sekejap, bukan? Mendengar hal ini, Wang Chen berkeringat dingin. Seberapa jauh dia dari kemampuan melawan zaman? Wang Chen tidak tahu. Namun, dia tahu jaraknya jauh. Bahkan jika dia memurnikan sisa jiwa ini, jaraknya masih jauh. Mungkinkah zanwangu benar-benar memasuki alam dewa sejati? Seperti yang dikatakan zanwaitian. Wang Chen tidak dapat menahan keraguannya lagi. Zanwaitian mengatakan bahwa dia menduga zanwangu telah memasuki alam dewa sejati. Ini karena zanwaitian sendiri telah mencapai alam dewa sejati. Zanwangu lebih kuat dari zanwaitian. Jika ini bukan alam dewa sejati, lalu apa itu? Tidak heran jiwanya begitu kuat. Mendengar hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Setelah mengendalikan situasi, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada fusi. Sepertinya sudah terkendali. Sementara Wang Chen tenggelam dalam budidayanya, yang mulia laut selatan, Yu Qianqiu, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Wang Chen sudah tenang. Sepertinya dia telah melewati titik kritis dan berada di jalur yang benar. Ini tentu saja merupakan kabar baik. Sungguh sisa jiwa yang kuat. Agar jiwa yang tersisa menjadi begitu kuat, level berapa yang dicapai zanwangu. Yu Qianqiu menyipitkan matanya dan bergumam, matanya dipenuhi keterkejutan. Itu benar, itu hanya sebuah keheranan. Baru saja, ketika Wang Chen bergabung dengan jiwa, aura yang keluar dari dirinya telah memaksa Yu Qianqiu dan yang lainnya mundur. Mereka hanya berhasil menstabilkan diri setelah mundur beberapa ratus meter. Agar satu aura menjadi begitu kuat, sulit membayangkan seberapa besar dampak yang harus ditanggung Wang Chen. Yang lebih sulit untuk dibayangkan adalah betapa kuatnya zanwangu hingga mampu melepaskan aura seperti itu hanya dengan sisa jiwa. Dia, sangat, sangat kuat. Yang mulia laut selatan dan Wu Qingzui bergumam dengan ekspresi rumit setelah mendengar kata-kata Yu Qianqiu. Mata mereka melayang seolah sedang mengenang atau meratapi sesuatu. Dia berdiri di ketinggian yang memungkinkan dia memandang rendah semua kehidupan. Wu Qingzui berkata dengan suara rendah. Kenapa dia mati? Yu Qianqiu tiba-tiba menyipitkan matanya dan mencibir pada Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui. Aku tidak tahu. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan berubah saat dia mendengus. Kamu benar-benar tidak tahu. Yu Qianqiu mencibir. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Tapi aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Setidaknya untuk sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah Anda memberitahu saya? Yu Qianqiu bertanya langsung. Bagaimana mungkin Yu Qianqiu tidak mengetahui bahwa Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui sedang merencanakan sesuatu? Ia tak ingin kebuntuan ini terus berlanjut. Dia ingin memecah kebuntuan. Tolong dia, itu saja. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan pasti. Saya harap begitu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ekspresi Yu Qianqiu berubah suram. Dia memandang Wu Qingzui dan Yang Mulia Laut Selatan dengan waspada, bahkan secara samar-samar menghalangi jalan mundur mereka. Hah! Yang Mulia Laut Selatan mendengus saat melihat ekspresi Yu Qianqiu. Hanya kamu yang rela berbuat sejauh ini demi musuh yang memusnahkan klannya. Yang Mulia Laut Selatan mengejek. Bukankah itu benar? Secara logika, Yu Qianqiu pasti ingin sesuatu terjadi pada Wang Chen, bukan? Wang Chen adalah musuh yang memusnahkan klannya. Ini adalah permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Apa yang sedang dilakukan Yu Qianqiu sekarang? Jika ini bukan lelucon, lalu apa? Kamu tidak perlu peduli dengan apa yang aku lakukan. Yu Qianqiu mendengus tanpa mengubah ekspresinya. Samar-samar, ketegangan antara kedua belah pihak semakin meningkat. Aku tidak akan sopan kepada siapapun yang berani mendekati kakakku. Saat ini, Xiao Yun melangkah maju. Xiao Yun tidak lagi memiliki perasaan polos di masa lalu. Wajahnya dingin dan matanya bersinar dingin. Dia memandang Wu Qingzui, Yang Mulia Laut Selatan, dan Yu Qianqiu. Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Kata-kata Xiao Yun sangat tegas. Hal ini membuat ekspresi Wu Qingzui dan Yang Mulia Laut Selatan berubah lagi. Yang Mulia Laut Selatan mungkin tidak menganggap serius kata-kata Yu Qianqiu. Apakah Yu Qianqiu kuat? Raja Dewa Tahap Akhir. Benar sekali, dia cukup kuat. Namun, itu tidak cukup. Paling tidak, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui tidak akan takut pada orang seperti itu. Tapi Xiao Yun. Ini sangat berbeda. Ini adalah mayat rohani. Mayat spiritual yang sangat kuat. Tidak bisakah mereka membedakannya dari pertempuran dengan petugas patroli. Fakta bahwa dia menonjol sudah cukup mengejutkan semua orang. Mendengar hal ini, ekspresi Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui berubah. Sangat baik. Yang Mulia Laut Selatan sangat marah hingga dia tertawa. Ayo mundur. Yang Mulia Laut Selatan berkata kepada Wu Qingzui. Begitu dia mengatakan itu, mereka berdua mundur puluhan meter bersama Xi Lan sebelum menstabilkan pijakan mereka. Apakah ini baik? Yang Mulia Laut Selatan bertanya pada Xiao Yun. Ya, Xiao Yun memandang mereka bertiga dengan serius dan menjawab setelah merenung sejenak. Karena itu masalahnya, kita akan tetap di sini. Yang Mulia Laut Selatan menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, kami hanya ingin membantunya. Mata Yang Mulia Laut Selatan berbinar saat dia melihat Wang Chen dari kejauhan. Sembilan hari. Jika semuanya berjalan dengan baik, dengan kemampuan Zhan Wangu untuk menyatu dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia mungkin bisa menyatu dengan jiwa dewa itu dalam sembilan hari. Yang Mulia Laut Selatan melanjutkan. Sembilan hari. Dengan kata lain, Wang Chen akan menjadi Wang Chen baru setelah sembilan hari. Mata Yang Mulia Laut Selatan berkedip-kedip dengan sedikit antisipasi dan kegembiraan. 3.602. Sehari terasa seperti setahun. Benar sekali, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa satu hari terasa seperti satu tahun bagi Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya. Semua orang memperhatikan situasi Wang Chen. Negeri tulang masih sama seperti sebelumnya, dengan badai roh mati yang mendatangkan malapetaka setiap hari. Satu-satunya hal yang hilang adalah sentuhan petugas patroli. Pada intinya, seseorang dapat dengan jelas melihat badai mengerikan yang terkondensasi dari aura kematian yang melanda seluruh Provinsi Ling. Adegan itu sungguh mengejutkan. Namun, Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya tidak berminat untuk mempedulikan hal ini. Perhatian semua orang terfokus pada Wang Chen. Menunggu sepertinya selalu memakan waktu lama. Sembilan surga tampak sepanjang sembilan ratus tahun atau sembilan ribu tahun. Sudah berapa lama sejak era primordial Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui. Namun, jangka waktu ini tidak selama beberapa hari ini. Hari ke-sembilan. Itu adalah hari ke-sembilan sejak Wang Chen diam-diam duduk di sana dengan menyilangkan kaki. Jika semuanya normal, Wang Chen seharusnya bisa menyatu dengan sisa jiwa raja yang saleh pada hari ini. Suasana hari ini suram dan menindas. Mata semua orang melebar saat mereka menatap ke arah di mana Wang Chen berada. Bagaimana kabar Wang Chen sekarang? Sial, ini penantian yang membuat frustasi. Di bawah tatapan sedingin es Xiaoyun, mulut Yu Qianqiu bergerak-gerak saat dia melihat ke arah Wang Chen, yang berada di kaki gunung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Yu Qianqiu juga telah menunggu dalam siksaan selama beberapa hari terakhir. Namun, Wang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kondisinya yang mengkhawatirkan. Jika tidak ada yang salah, dia seharusnya bisa sukses hari ini. Yang Mulia Laut Selatan bergumam sambil mengerutkan kening. Siapa yang paling gugup saat ini? Tidak diragukan lagi itu adalah Yang Mulia Laut Selatan. Dia telah menunggu hari ini selama lebih dari 10 juta tahun. Saat ini, setiap menit dan detik terasa seperti satu tahun. Pijaran matahari terbenam perlahan menyelimuti sebidang tanah ini, mewarnai tanah itu dengan lapisan warna merah kemerahan. Hal ini membuat hati Yang Mulia Laut Selatan melayang di udara. Hari akan segera berlalu, tapi Wang Chen masih tidak bergerak. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Wajah Yang Mulia Laut Selatan menjadi gelap. Wu Qingzui, yang berada di samping Yang Mulia Laut Selatan, terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tampaknya ada sedikit keraguan dan perjuangan di wajahnya. Ekspresinya menjadi sangat rumit. Apakah kamu masih ragu-ragu? Seolah merasakan situasi Wu Qingzui, Yang Mulia Laut Selatan mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Wu Qingzui merendahkan suaranya ketika dia mendengar Yang Mulia Laut Selatan. Dengan bantuan angin bersiul, dia menatap Yang Mulia Laut Selatan dengan pandangan bertanya-tanya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Wu Qingzui tahu betul. Dia tahu betul apa yang akan dia dan Yang Mulia Laut Selatan lakukan selanjutnya. Dia tahu betul apa tujuan mereka sebenarnya kali ini. Bagaimana menurutmu? Jika ada cara lain, mengapa kita harus menunggu jutaan tahun? Jangan lupa jika bukan karena Anda, kami tidak perlu menunggu terlalu lama. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan dingin. Matanya dingin dan tegas. Setelah menunggu jutaan tahun, inilah kesempatan terakhir kita. Jika kita gagal di saat-saat terakhir, kita akan gagal total. Apakah Anda lupa apa yang Anda alami saat itu? Apakah Anda lupa apa yang kami lakukan untuk Anda? Yang Mulia Laut Selatan bertanya sambil menatap Wu Qingzui. Pada saat itu, setiap kata dari Yang Mulia Laut Selatan membuat wajah Wu Qingzui menjadi lebih pucat. Saya mengerti. Wajah Wu Qingzui sudah sangat pucat ketika dia mendengar Yang Mulia Laut Selatan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya saat berbicara. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin, dan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Ya, kata-kata Yang Mulia Laut Selatan membuat Wu Qingzui memikirkan banyak hal. Dia sudah menjadi orang berdosa sekali. Kali ini, dia tidak ingin menjadi orang berdosa lagi. Tirai malam perlahan menyelimuti daratan. Angin dingin menderu semakin kencang. Di bawah sinar bulan perak, seluruh ladang tulang layu tampak pucat dan aneh. Seolah-olah seseorang telah jatuh ke dalam neraka yang paling dalam. Kesunyian. Itu masih sunyi. Keheningan di seluruh ladang tulang layu membuat seseorang merasa tidak nyaman. Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui menjadi semakin cemas. Ekspresi Yu Qianqiu juga menjadi semakin serius. Apakah ada yang tidak beres? Tanda tanya muncul di benak mereka pada saat bersamaan. Ledakan. Saat mereka dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Gemuruh. Di tengah keributan, seluruh daratan berguncang. Suara mendesing. Lalu, angin menderu-deru. Suara mendesing. Aura yang kuat menyebar dengan Wang Chen sebagai pusatnya. Seluruh tubuh Wang Chen sudah melayang di udara. Di bawah sinar bulan perak, Wang Chen tampak suci dan bermartabat. Aura kuat itu dipancarkan oleh Wang Chen. Dan aura ini terus meningkat. Kesuksesan. Wu Qingzui dan Yang Mulia Laut Selatan sangat gembira saat melihat itu. Itu benar. Bukankah ini sukses? Aura Wang Chen terus meningkat. Aura Raja Dewa Tahap Menengah secara bertahap mencapai puncak alam Raja Dewa Tahap Tengah dan bergegas menuju alam Raja Dewa Tahap Akhir. Kesuksesan. Mata Yukian Kiu berkilat, dan dia menunjukkan senyuman. Seolah terbebas dari beban berat, Yukian Kiu menghela nafas panjang. Matanya terfokus pada Wang Chen, dipenuhi kekaguman dan rasa iri yang tak ada habisnya. Alam Raja Dewa Tahap Akhir. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Wang Chen pasti akan melangkah ke level ini malam ini. Begitu Wang Chen melangkah ke level ini, dengan kecakapan bertarung Wang Chen, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menjadi lawannya, bukan? Banyak orang bermimpi untuk mencapai level ini, dan banyak orang bahkan tidak berani memimpikannya. Namun, Wang Chen hanya menggunakan beberapa tahun untuk mencapainya. Bukankah ini patut membuat iri? Bukankah ini tidak patut dikagumi? Kakak laki-laki, Xiao Yun, yang berada di samping, juga menoleh untuk melihat Wang Chen setelah merasakan situasinya. Matanya berkedip dengan cahaya aneh. Wuss. Angin semakin kencang. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, angin puyuh besar terbentuk. Gemuruh. Bulan perak tergantung tinggi di langit malam, tapi tidak diketahui kapan, tapi perlahan meredup. Lapisan demi lapisan awan gelap mengembun di langit di atas. Awan gelap bergulung, dan kilat menyambar di dalam. Tekanan kuat dari langit dan bumi menyelimuti Wang Chen. Jelas sekali, dunia ingin menindas orang yang bisa menantang dunia ini. Kesengsaraan petir yang mengerikan sedang terjadi. Istirahatlah untukku. Saat langit berubah warna dan angin serta awan berubah warna, suara Wang Chen tiba-tiba terdengar dari badai. Suaranya nyaring dan tajam. Seolah-olah dengusan dingin ini mampu menembus sembilan langit dan sepuluh bumi, mencapai sembilan neraka dan mengintimidasi seluruh makhluk hidup di dunia. Ledakan. Di tengah raungan yang dahsyat ini, serangkaian suara gemuruh rendah bisa terdengar. Di dunia, hembusan udara yang dahsyat menerobos udara. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, gelombang udara menyapu ribuan meter. Situasi ini bahkan memaksa Yu Qianqiu dan yang lainnya bertahan sekuat tenaga dan mundur seratus meter. Aura itu masih meningkat. Dia seperti semburan gunung yang meletus. Di bawah tirai malam, dia menerobos penghalang tertinggi itu. Raja Dewa yang terlambat. Suara Wang Chen terdengar lagi. Kali ini, auranya menembus belenggu dan memasuki dunia baru. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi tak terbatas yang memenuhi langit dan bumi menyapu Wang Chen dan menutupinya. Energi tak berujung ini memasuki tubuh Wang Chen dan terus-menerus mengisi kembali energinya. Aura Wang Chen mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Dewa yang terlambat. Dia melakukannya. Yu Qianqiu adalah orang pertama yang berseru. Sangat cepat. Dia bahkan tidak menemui banyak masalah. Dia menggunakan kekuatan absolutnya untuk langsung menembus lapisan belenggu ini. Kekuatan Wang Chen bisa dianggap menantang surga. Alam Raja Dewa dibagi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir. Namun, menembus salah satu dari tiga tahap ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Terutama setelah melangkah ke ranah mendiang Raja Dewa. Yu Qianqiu, yang pernah mengalami belenggu ini, sangat jelas tentang kesulitannya. Saat itu, berapa banyak usaha dan harga yang dia bayarkan untuk menerobos ke ranah mendiang Raja Dewa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah jalan keluar yang sempit. Tapi sekarang, Wang Chen benar-benar berhasil menembus tahap ini. Hal ini membuat Yu Qianqiu tercengang. Mendiang Raja Dewa, dia mencapai tahap ini. Mata Wu Kingsui berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aura yang sangat kuat. Ini bukan mendiang Raja Dewa biasa. Terlebih lagi, ini bukanlah akhir. Energinya masih meningkat. Ekspresi yang mulia Laut Selatan berubah serius. Kita juga harus mulai. Sementara perhatian semua orang tertuju pada Wang Chen, sosok yang mulia Laut Selatan mundur sedikit lebih jauh. Wuss. Di dalam tubuhnya, itu seperti sungai yang bergelombang, dengan ombak yang mengerikan. Saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan dunia baru di depannya. Itu adalah dunia tanpa batas. Energi yang mengalir ke tubuhnya dari dunia luar sangat mengerikan dan mengejutkan. Peningkatan kekuatannya juga mengerikan dan mengejutkan. Setiap tingkat alam God King adalah jurang yang sangat besar. Kata-kata ini sangat tepat. Pertengahan Raja Dewa dan mendiang Raja Dewa. Sepertinya sebuah level. Tapi hanya Wang Chen sendiri yang tahu betapa besarnya kesenjangan antara kedua level ini. Ini sebenarnya merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Tapi sekarang, Wang Chen melintasi jurang ini dan melangkah ke jajaran mendiang alam Raja Dewa. Menerima baptisan langit dan bumi, menerima pemasukan langit dan bumi, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Kegelisahan dalam hatinya tak terlukiskan. Level ini adalah level yang dirindukan Wang Chen selama bertahun-tahun. 3.603 9 Hari Wang Chen membutuhkan 9 hari untuk menyempurnakan jiwa ilahi Zanwangu, yang telah digabungkan atas inisiatifnya sendiri, dengan sekuat tenaga. Harus diakui bahwa kekuatan Raja Dewa sangat kuat. Inisiatif Zanwangu juga sangat efektif. Mengandalkan kekuatan Raja Dewa dan inisiatif Zanwangu, Wang Chen mampu menyelesaikan transformasi ini dalam waktu 9 hari. Jika tidak, Wang Chen tidak akan mampu memurnikan sisa jiwa ini dalam waktu sesingkat itu. Faktanya, tanpa mencapai alam Raja Dewa, Wang Chen tidak akan mampu memurnikan sisa jiwa Zanwangu. Manfaat dari keberhasilan memurnikan jiwa yang tersisa adalah pada saat sukses, Wang Chen menerobos kemendiang alam Raja Dewa. Seperti pisau panas yang menembus mentega, hal itu tidak dapat dihentikan. Yang disebut penghalang itu, pada saat itu, apa yang disebut parit surgawi tidak ada artinya di mata Wang Chen. Saat fusi berhasil, belenggu itu seperti selembar kertas tipis yang ditembus oleh Wang Chen. Tidak ada sedikitpun kecerobohan. Terlebih lagi, ini bukanlah batasnya. Wang Chen dapat merasakan bahwa saat dia mengkonsolidasikan kultifasinya, kekuatannya masih meningkat. Kapan peningkatan ini akan berakhir? Wang Chen tidak yakin. Sungguh sisa jiwa yang kuat. Kejutan yang menyenangkan menyebabkan Wang Chen berseru sekali lagi. Melangkah ke alam Raja Dewa tahap akhir sudah sesuai dengan harapan Wang Chen. Namun, alam Raja Dewa tahap akhir masih jauh dari batas. Manfaat yang dibawa oleh sisa jiwa Zanwangu kepada Wang Chen tidak terbayangkan. Sulit membayangkan betapa kuatnya Zanwangu saat itu. Jiwa yang tersisa ini sebenarnya mengandung energi yang begitu besar. Mungkin ini prinsip persiapan yang baik. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Selain fakta bahwa jiwa Zanwangu cukup kuat, ada alasan lain yang menyebabkan lompatan sebesar itu. Itu karena Wang Chen telah menyatu dengan sisa jiwa Raja Dewa. Sebelumnya, meskipun dia telah memperoleh manfaat dari fusi tersebut, levelnya tidak sama seperti kali ini. Alasannya adalah karena kekuatan-kekuatan yang menyatu tersebut baru saja dimulai, dan manfaat yang dapat diperoleh terbatas. Lebih penting lagi, itu terakumulasi. Setelah terakumulasi sekian lama, tibalah waktunya meledak. Memikirkan hal ini, Wang Chen semakin takjub. Ini benar-benar warisan yang ajaib, reinkarnasi yang ajaib. Sayang sekali sepertinya ada celah dalam ingatan Zanwangu, seolah-olah seseorang sengaja menghapusnya. Atau apakah dia sengaja menghapusnya? Setelah menyatu dengan sisa jiwa Zanwangu, Wang Chen mengetahui lebih banyak hal. Dia tahu bahwa Zanwangu benar-benar telah melangkah ke alam dewa sejati saat itu. Dia tahu bahwa Zanwangu pernah ke sini sebelumnya. Wang Chen sekarang tahu bahwa pengembara yang menyegel Zanwangu sebenarnya adalah sisa-sisa Shuro yang legendaris. Itu benar, Shuro yang legendaris. Mungkin dia tidak sekuat surah legendaris, tapi dia tetaplah surah legendaris. Selama era abadi, ketika dua belas Shuro agung menyerang, Shuro yang legendaris lah yang memimpin mereka. Sebelas Shuro lainnya, mereka semua juga memiliki kekuatan legendaris. Namun, mereka sedikit lebih lemah dari Shuro. Dan Shuro ini semuanya telah mencapai alam kuasi dewa sejati. Sebelas dewa kuasi sejati yang kuat dan satu eksistensi yang sebanding dengan dewa sejati dan dewa iblis. Seberapa kuat dan menakutkankah barisan ini? Tidak heran jika dewa iblis dan dewa sejati berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat itu, dan harus membayar harga yang sangat mahal. Wang Chen juga mengetahui banyak hal yang tidak dia ketahui. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Bahkan mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang dewa sejati hanya mengetahui bahwa dewa sejati dan dewa iblis telah bekerja sama untuk membunuh Shuro legendaris, memaksa mundur 10 juta tentara Shuro. Namun, mereka tidak tahu bahwa enam dari sebelas dewa kuasi sejati Shuro legendaris telah terbunuh dalam pertempuran itu. Hanya lima Shuro legendaris yang benar-benar mundur. Dan dari enam Shuro yang terbunuh, satu masih selamat. Ini adalah pengembara. Sebelum Zanwangu datang ke sini, pengembara ini sudah ada. Namun, sisa jiwa itu bukanlah Zanwangu. Jiwa siapa yang tersisa itu? Sayangnya Wang Chen tidak dapat menemukan kenangan ini. Itu telah terhapus. Dan Wang Chen juga menemukan informasi tentang Yun Kecil. Yun Kecil, Zanwangu telah melihatnya. Kekuatan Yun Kecil ini telah mencapai tingkat kuasi dewa sejati. Hal ini menyebabkan Wang Chen menghirup udara dingin. Sepertinya Zanwangu mengetahui identitas Yun Kecil. Yun Kecil memiliki hubungan dekat dengan era primordial, dan bahkan dengan dewa sejati. Sayangnya, bagian ingatannya ini juga telah hilang. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Terlebih lagi, bagaimana Zanwangu jatuh. Wang Chen tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Zanwangu telah mencapai inti dan menemukan sisa-sisa dewa sejati. Kenangan itu berakhir di sana. Sisanya adalah kenangan setelah kejatuhannya, dipenjarakan di tubuh Shuro legendaris ini. Ada terlalu banyak celah penting, menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening. Dia bahkan tidak memiliki banyak kenangan tentang Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Wang Chen hanya mengetahui bahwa Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan telah mencoba menghentikan Zanwangu untuk melangkah ke tingkat dewa sejati. Apa alasannya? Dia tidak tahu. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan tidak ingin pewaris dewa sejati melangkah ke tingkat dewa sejati. Saat itu, Zanwangu hampir mati. Namun, Wu King Sui berhenti di saat-saat terakhir. Saat itu, masih ada Chi Mei. Chi Mei juga membantu Zanwangu. Baru pada saat itulah Zanwangu selamat. Ini juga memberi Zanwangu kesempatan untuk melangkah ke level dewa sejati. Ada banyak kenangan, tapi sangat tersebar. Ada banyak sekali kenangan penting. Dia telah memecahkan banyak keraguan Wang Chen. Namun, dia juga kekurangan banyak kenangan penting, meninggalkan Wang Chen dengan banyak penyesalan. Namun, di antara kenangan ini, kenangan terbesar sangatlah penting bagi Wang Chen. Itulah alasan reinkarnasi Zanwangu. Dia ingin melampaui dirinya sendiri. Dia ingin membalas dendam. Dia ingin menentang surga dan menguasai dirinya sendiri. Karena itu, Zanwangu berhasil membagi sebagian dari jiwa utamanya menjadi reinkarnasi enam jalan tepat sebelum kematiannya, disengaja atau tidak. Begitulah cara Zanhuaitian, Zanxinghai, Zantian, Zanchen. Begitulah keadaan Wang Chen hari ini. Seperti dugaan Zanhuaitian, mereka adalah orang yang sama. Lebih tepatnya, mereka adalah reinkarnasi Zanwangu. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Setelah mendapatkan kenangan ini, Wang Chen terdiam. Untuk waktu yang lama, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Terkejut. Selain kejutan, ada lebih banyak kejutan. Jadi Zanwangu dibunuh oleh seseorang. Musuhnya sangat kuat, dan Zanwangu ingin membalas dendam. Ini berarti tanah tulang layu mengandung keberadaan yang sangat berbahaya. Keberadaan yang telah dibunuh oleh Zanwangu. Ini berarti Wu Kingsui dan Yang Mulia Laut Selatan memang sedang merencanakan sesuatu. Mereka tidak ingin saya tumbuh. Sekarang mereka membantuku, ini berarti. Setelah menyimpulkan, Wang Chen mendapat kilasan inspirasi, dan beberapa ide muncul di kepalanya. Tidak baik. Saat itu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Memori yang telah terhapus. Itu benar, ingatannya telah terhapus. Namun, Wang Chen masih berhasil menemukan beberapa petunjuk. Jika ada keberadaan berbahaya di negeri tulang layu yang bisa membunuh Zanwangu, lalu apalagi yang layak dikorbankan oleh Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Kingsui. Itu adalah Dewa Sejati. Sisa-sisa Dewa Sejati ada di sini. Sisa-sisanya terbunuh. Mungkinkah Tuhan yang sejati tidak pernah jatuh? Semua ini adalah penipuan sejak awal. Semuanya bohong. Wang Chen memikirkan kata-kata terakhir Zanwangu. Meskipun ingatannya telah terhapus, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Semuanya bohong. Bahkan dia bohong. Apakah dia berbicara tentang Dewa Sejati? Kesimpulan mengejutkan ini mengejutkan Wang Chen seperti dia tersambar petir. Dia hampir berteriak karena terkejut. Perasaan bahaya yang sangat besar membayangi Wang Chen saat ini. Setelah mencapai kesimpulan ini, Wang Chen sudah basah oleh keringat dingin dalam sekejap mata. Zanwangu, Zan Huaitian. Mereka sepertinya mengatakan hal yang sama padanya. Jangan percaya siapapun, jangan bergantung pada siapapun. Saya adalah saya, dan saya adalah penguasa nasib saya. Wang Chen memikirkan kata-kata Zanwangu dan Zan Huaitian. Berengsek. Hal ini membuat Wang Chen semakin yakin dengan dugaannya. Jika memungkinkan, Wang Chen pasti akan memilih untuk segera meninggalkan tempat ini. Setidaknya, dia harus pergi sekarang. Ada bahaya tersembunyi di tempat ini. Itu mungkin tujuan yang mulia Laut Selatan dan Wu Qingxue. Mereka adalah pengikut Dewa Sejati, dan mereka hanya setia kepadanya. Mereka telah membantu dan mendukungnya, semua demi hari ketika panen akan tiba. Jika itu masalahnya, maka hari ini adalah hari terbaik untuk memanennya. Wajah Wang Chen menjadi pucat saat memikirkan hal ini. Jika memungkinkan, Wang Chen ingin segera meninggalkan tempat ini. Sayangnya, Wang Chen menyadari bahwa kekuatannya masih terus meningkat. Meskipun tingkat kultifasinya kurang lebih stabil, dia tidak dapat menghentikan peningkatan semacam ini. Tubuh Wang Chen sepertinya dipenjara, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hal ini membuat hati Wang Chen terasa seperti diremas. Memang ada sesuatu yang salah. Jika memungkinkan, Wang Chen lebih suka menyerah pada sisa peluang. Sayangnya, dia tidak bisa mengendalikan diri. Ah! Wang Chen ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Itu adalah hal yang paling fatal. Buru-buru, buru-buru, buru-buru. Wang Chen sudah bermandikan keringat dingin dalam menghadapi krisis besar ini. Dia dengan ceroboh menyerap energi dalam kegilaan. Ia hanya berharap kenaikan ini bisa diakhiri secepatnya. Dia ingin menghilangkan niat membunuh. Saat ini, Wang Chen benar-benar menjadi gila. Jika dia tidak bisa menyingkirkan situasi ini secepat mungkin, jika dia tidak bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin, bahaya apa yang akan menunggunya? Segera, itu akan segera terjadi. Seiring waktu berlalu, secara bertahap, Wang Chen dapat merasakan bahwa kecepatan energi yang mengalir melambat. Tingkat kultivasinya sepenuhnya stabil. Alam Raja Dewa terlambat. Level tanpa batas ini, bagaimana dia bisa mengambil satu langkah saja? Tingkat Dewa Sejati Semu, Wang Chen semakin dekat dan dekat. Dia seharusnya hampir selesai dengan peningkatannya. Pada akhirnya, energi yang mengalir masuk secara bertahap berkurang, hingga hampir dapat diabaikan. Wang Chen menyadari bahwa dia akhirnya bisa mengendalikan tubuhnya. Pergi. Merasakan ini, Wang Chen berteriak dalam hatinya, berniat untuk keluar dengan paksa dan segera meninggalkan tempat ini bersama Xiao Yun. Ledakan. Sayangnya, saat Wang Chen melihat secerca harapan, kehancuran juga muncul. Saat Wang Chen berpikir dia bisa keluar, tiba-tiba, dia merasa seperti dipukul dengan keras. Penglihatannya menjadi hitam, dan pikirannya menjadi kosong untuk beberapa saat. Tiba-tiba, Wang Chen merasakan energi mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya, dengan cepat menempatinya. Tidak. Merasakan ini, Wang Chen, yang sepertinya menderita pukulan berat, mengeluarkan seteguk darah dan meraum marah. Wajahnya, hanya dalam sekejap mata, menjadi sangat ganas. Niat membunuh akhirnya datang. 3.604. Ini tentang waktu. Langit dan bumi tiba-tiba terdiam. Badai dahsyat itu berangsur-angsur meredah. Melihat pemandangan ini, Yu Qianqiu menghela nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berbalik untuk melihat yang mulia laut selatan dan Wu Qingzue. Sepertinya mereka berdua tidak menggunakan trik apapun. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan mencapai alam raja dewa tahap akhir dengan mudah, bukan? Ada yang tidak beres. Namun, ketika Yu Qianqiu menoleh untuk melihat, ekspresinya berubah drastis. Pada titik tertentu, yang mulia laut selatan, Wu Qingzue, dan Zilan telah mundur beberapa ratus meter jauhnya. Sebelum ada yang menyadarinya, tabir yang mulia laut selatan telah dibuka, memperlihatkan wajah yang cantik. Dia memasang cibiran mengejek di wajahnya, tapi matanya berkedip karena semangat. Tanpa sepengetahuannya, mereka bertiga sebenarnya telah mengeluarkan formasi susunan. Ekspresi Yu Qianqiu berubah drastis. Ini juga, ekspresi Xiao Yun menjadi gelap ketika dia tersadar dari linglungnya. Bajingan, jika Yu Qianqiu masih tidak tahu ada sesuatu yang salah, maka dia tidak pantas hidup di dunia ini lagi. Yu Qianqiu mengumpat dengan marah. Sosoknya bersinar ketika dia mencoba bergegas menuju yang mulia laut selatan dan yang lainnya. Xiao Yun melakukan hal yang sama. Ledakan. Namun, sebelum Yu Qianqiu dan Xiao Yun bisa bergerak, inti dari tulang yang layu itu bergetar. Sial, kita terjebak. Ekspresi Yu Qianqiu menjadi gelap saat dia terlempar ke belakang dengan kasar. Tanpa sepengetahuan mereka, mereka sebenarnya telah jatuh ke dalam formasi. Itu benar. Itu adalah formasi yang sangat kecil, tapi kebetulan berisi Yu Qianqiu dan Xiao Yun. Yang terpenting, formasi ini memiliki kemampuan batas yang kuat. Yu Qianqiu tidak bisa keluar. Xiao Yun hanya menyebabkan formasi sedikit bergetar. Ini adalah formasi pemakaman ilahi yang dimodifikasi. Bajingan, bagaimana mereka bisa meninggalkan formasi seperti itu? Yu Qianqiu dengan cepat merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan mengutup dengan ekspresi muram. Itu benar, itu adalah formasi pemakaman ilahi. Aura familiar dan perasaan familiar. Ini adalah formasi pemakaman ilahi. Namun, itu jelas berbeda dari yang digunakan untuk menangani para petugas patroli. Formasi ini lebih condong ke arah pertahanan dan pengurungan. Praktisnya sudah menyerah untuk menyerang. Jelas sekali bahwa Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzue telah mempersiapkan ini sebelumnya. Mungkinkah mereka datang ke sini sebelumnya? Seolah dia memikirkan sesuatu, wajah Yu Qianqiu menjadi gelap. Tidak mengherankan jika bimbingan mereka begitu lancar selama ini. Hal ini memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menghindari amukan badai undet. Hanya titik ini saja yang tidak ada bandingannya. Sepertinya mereka berdua telah mencapai inti berkali-kali. Apa yang sedang kamu lakukan? Menyadari situasinya, Yu Qianqiu berteriak dengan marah. Kamu mendekati kematian. Xiao Yun telah berubah menjadi wujud raja zombie dan berteriak dengan dingin. Gelombang chi yang kuat menyebar dan rambut ungu Xiao Yun menari tertiup angin. Matanya memerah. He he, Yu Qianqiu, Ling Yun, Sayangnya, pada akhirnya kalian semua tertinggal satu langkah. Menghadapi kemarahan Xiao Yun dan Yu Qianqiu, Yang Mulia Laut Selatan mencibir. Dia menatap Yu Qianqiu dengan tidak tergesa-gesa. Apakah kita sedang mencari kematian? Apa yang akan kita lakukan? Anda akan segera mengetahuinya. Melihat tumpukan tulang, Yang Mulia Laut Selatan menarik napas dalam-dalam. Selamat datang kembali, Ya Tuhan. Seperti yang dikatakan Yang Mulia Laut Selatan, dia menghasilkan beberapa rune di tangannya satu demi satu. Apa? Benar Tuhan. Apa yang sedang terjadi? Mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan, Yu Qianqiu berseru kaget. Ledakan. Namun, keraguan Yu Qianqiu tidak bertahan lama. Gunung tulang yang mengjulang tinggi tiba-tiba bergetar di tengah segel Yang Mulia Laut Selatan. Samar-samar, Desahan Lembut terdengar dari bawah gunung. Ling Yun, Kamu di sini juga. Tetap di sana. Setelah desahan lembut, Suara halus terdengar. Bas. Saat suara halus ini terdengar, Formasi pemakaman dewa mulai beroperasi. Cahaya kemasan menutupi seluruh langit saat tentara dan Jendral Surgawi muncul satu demi satu. Para prajurit dan Jendral Surgawi ini membentuk dan menyerang langsung ke arah Yu Qianqiu dan Ling Yun. Bajingan. Melihat adegan ini, Yu Qianqiu hampir menjadi gila. Meskipun miniatur formasi pemakaman dewa ini sudah menyerah untuk menyerang, Ia masih bisa membentuk prajurit dan Jendral Surgawi. Ini cukup untuk menunda mereka dalam waktu lama. Astaga. Selama periode waktu ini, Suara yang menusuk udara terdengar saat seberkas cahaya keluar dari tumpukan tulang dan memasuki tubuh Wang Chen. Tidak. Saat sinar cahaya masuk, Wang Chen melolong menyakitkan. Dia sedang berjuang. Dia menolak. Namun, Wang Chen dengan cepat menjadi tenang. Bajingan, apa yang kamu coba lakukan? Yu Qianqiu menjadi gila. Dia benar-benar sudah gila. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia masih meremehkan betapa menakutkannya Wu Qingzue dan Yang Mulia Laut Selatan. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia masih terlalu ceroboh. Menghadapi tentara dan Jendral Surgawi yang tak ada habisnya, Yu Qianqiu dan Ling Yun berada dalam pertempuran sengit. Hehehe, sampai sekarang pun kamu masih belum tahu apa yang sedang kami coba lakukan. Tanpa cadar yang menutupi wajahnya, kecantikannya yang tiada taraf sudah cukup untuk membuat dunia pucat jika dibandingkan. Yang Mulia Laut Selatan mengungkapkan senyuman tipis saat dia melihat ke arah Xiao Yun yang gila dan Yu Qianqiu yang marah. Dewa sejati harusnya kembali. Kami telah menunggu hari ini selama ribuan tahun. Dewa sejati jatuh saat itu. Hehehe, itu hanya pendapatmu saja. Dia tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu kesempatan. Kita telah melihat Tuhan yang sejati. Kami telah merencanakannya selama ribuan tahun. Awalnya, 10 juta tahun yang lalu, selama perang tanpa akhir, Dewa sejati yang agung seharusnya sudah bangun. Sayangnya, kami gagal. Itu adalah Chi Mei, si pengkhianat. Itu adalah kesalahan Wu Qingzui. Kami melewatkan kesempatan terbaik. Mulai sekarang, kita hanya bisa menunggu dan mengumpulkan kekuatan kita. Akhirnya, Wang Qian ada di sini. Dia adalah pilihan terbaik. Pewaris Dewa sejati. Dia adalah pengganti terbaik untuk Tuhan sejati. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan berubah menjadi gila. Dia adalah pengikutnya yang paling setia. Ada pun orang-orang yang telah mengkhianati kemuliaan Tuhan yang sejati. Yang Mulia Laut Selatan merasa kesal. Misalnya, memotong dao surgawi. Misalnya, Tuhan suci. Yang Mulia Laut Selatan tidak pernah menyerah. Sekarang, kesuksesan ada di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Hasil perencanaan ribuan tahun akan segera terlihat hari ini. Memikirkan kembalinya Tuhan yang sejati dengan mulia, mata Yang Mulia Laut Selatan menjadi lebih tajam. Di sisi lain, Wu Qingzui, yang juga berpartisipasi dalam rencana tersebut, memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia menggigit bibirnya saat dia menatap Wang Qian yang sedang berjuang di kejauhan, tidak mampu mengeluarkan suara. Jejak darah segar merembes keluar, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Ah, gila, kamu orang gila. Setelah membunuh tentara dan jenderal surgawi yang lemah, Yu Qianqiu mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan dan meraung dengan gila. Gila. Benar, Yang Mulia Laut Selatan itu orang gila. Dia sebenarnya ingin Dewa Sejati kembali. Yu Qianqiu tiba-tiba mengerti. Itu benar. Yu Qianqiu tahu sedikit tentang Wu Qingzui dan Yang Mulia Laut Selatan sebagai pengikut Dewa Sejati. Dia hanya tidak menyangka mereka menjadi begitu gila. Terlebih lagi, sepertinya kegilaan mereka akan berhasil. Hal ini membuat Yu Qianqiu gila. Ya Tuhan. Jadi itu semua hanya penipuan. Pewaris Dewa Sejati, itu hanya sebuah kapal. Ketika Pewaris Dewa Sejati mengumpulkan semua jiwa yang tersisa, Dewa Sejati akan merebut jiwa, menempati tubuh, dan kembali. Betapa mengerikannya konspirasi ini, betapa mengerikannya pengaturan ini. Ternyata jebakan ini telah dipasang puluhan juta tahun yang lalu. Ini benar-benar tidak terbayangkan dan tidak mungkin untuk dicegah. Jika terjadi sesuatu pada kakak, aku pasti akan mewarnai sembilan langit dengan darahmu. Di sisi lain, Xiao Yun, yang juga menyadari situasinya, menatap tajam ke arah Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya di luar penghalang setelah membunuh ratusan tentara dan Jenderal Surgawi berapapun harganya. Dia berteriak dengan suara sedingin es. Hahaha, Ling Yun, Anda berhak mengatakan itu. Namun, Anda tidak berhak melakukan ini. Anda akan mengetahui masa lalu Anda, dan Tuhan Yang Sejati akan memberi tahu Anda apa yang harus Anda lakukan. Yang Mulia Laut Selatan sama sekali tidak peduli dengan ancaman Xiao Yun. Hari ini, Wang Chen akan jatuh. Menjadi hebat. Marahlah sepuasnya. Karena amarahmu akan segera padam. Karena sebentar lagi, dunia ini akan kembali bersujud di kaki Tuhan yang benar. Yang Mulia Laut Selatan sedikit gila. Mungkin penindasan dan penantian selama puluhan juta tahun telah lama membuatnya menjadi cabul dan menyimpang. Sekarang, dia ingin melepaskan semuanya. Bajingan. Menghadapi Yang Mulia Laut Selatan, mata Yu Qianqiu memerah saat dia melihat Wang Chen yang berada dalam bahaya di kejauhan. Tidak ada yang bisa terjadi pada Wang Chen. Setidaknya tidak sekarang. Benar Tuhan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Wang Chen, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Jika Dewa Sejati benar-benar kembali, dunia akan benar-benar kacau balau. Apakah Yang Mulia Laut Selatan yang gila itu tidak tahu seberapa besar dampak tindakannya? Ini bukan lagi era Dewa Sejati. Yu Qianqiu sangat cemas. Dia ingin menarik dirinya keluar, tapi sepertinya dia tenggelam dalam rawa. Xiao Yun ingin menarik dirinya keluar, tapi dia juga tertahan dengan ketat. Keduanya ingin melakukannya, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka bahkan merasa putus asa. Siapa yang dapat membantu Wang Chen saat ini? Kamu tidak dapat membantu Wang Chen. Tidak ada yang bisa membantu Wang Chen. Hahaha. Seolah merasakan kegelisahan Xiao Yun dan Yu Qianqiu, Yang Mulia Laut Selatan mendengus dingin. Kami sangat membantunya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama terjatuh. Kami adalah alasan mengapa dia berada di tempatnya saat ini. Oleh karena itu, pengorbanannya hari ini tidak sia-sia. Inilah kemuliaannya. Tidak ada di antara kalian yang bisa ikut campur. Hal ini tidak dapat diubah. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan benar. Kata-kata ini seperti sebuah penghakiman. Kata-kata ini sepertinya mengumumkan nasib akhir Wang Chen. Dia ditakdirkan menjadi boneka. Nasibnya sudah ditentukan sejak lama. Mungkin Wang Chen sudah berkali-kali merasa ada sepasang tangan takasat mata yang mengendalikan nasibnya. Itu bukan langit atau bumi. Itu adalah dewa sejati. Apakah itu Yang Mulia Laut Selatan? Apakah itu Wu Qingzue dan yang lainnya? Di tengah angin dingin dan kegilaan, senyuman Yang Mulia Laut Selatan sangat mempesona. 3.605 Kata-kata Yang Mulia Laut Selatan membuat Xiaoyun dan Yu Qianqiu semakin putus asa. Situasinya tidak bisa diubah. Tawa Yang Mulia Laut Selatan begitu memekakan telinga, sangat menjengkelkan, dan sangat tidak berdaya. Jika Wang Chen benar-benar menghadapi melahap dewa sejati, bagaimana dia bisa melarikan diri? Bahkan Yu Qianqiu dan Xiaoyun bisa melihat nasib Wang Chen. Oh, benar-benar. Apakah dia benar-benar akan mati? Apakah memang tidak ada orang yang bisa membantunya? Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Namun, saat Wu Qingxue sedang berjuang dan berjuang, saat Yang Mulia Laut Selatan tertawa terbahak-bahak, dan saat Yu Qianqiu dan Xiaoyun merasa putus asa, dengusan dingin terdengar. Kadang-kadang, suara yang tiba-tiba itu membuat tawa Yang Mulia Laut Selatan berhenti tiba-tiba. Seluruh dunia tiba-tiba berhenti. Siapa ini? Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan berubah drastis. Seolah-olah dia tersedak air atau tenggorokannya tersangkut. Jejak keterkejutan dan kengerian melintas di mata Yang Mulia Laut Selatan saat dia melihat ke segala arah. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Kenapa dia tidak menyadarinya? Mengapa Wu Qingxue tidak menyadarinya? Keluar! Yang Mulia Laut Selatan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan marah ketika dia masih tidak melihat satu sosok pun. Hua! Begitu suara Yang Mulia Laut Selatan turun, fluktuasi datang dari kehampaan. Saat berikutnya, sesosok tubuh perlahan keluar dari kehampaan. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki rambut putih dan kulit kemerahan, dan dia penuh energi. Dia mengenakan jubah abu-abu panjang dan memberikan kesan sederhana dan biasa. Namun, orang tua seperti itu sebenarnya telah melewati kehampaan di Tanah Tulang Layu di Provinsi Lingdan muncul. Terlebih lagi, dia belum ditemukan oleh Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingxue. Hal mengerikan apa itu? Ini. Dia di sini untuk membantu kakak. Yu Qianqiu dan Xiao Yun sama-sama terkejut saat melihat sosok ini, yang kemudian berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Terutama Xiao Yun. Xiao Yun tahu siapa lelaki tua ini. Dia adalah senior dari klan Xingyue. Dulu ketika dia pergi ke klan Xingyue, dia mengikuti nenek Bu Yud Xingye ke tempat misterius. Di sisi lain, lelaki tua itu muncul. Dialah yang membantu Yun kecil mengumpulkan ribuan roh jahat. Dia mengatakan bahwa ketika dia kembali ke negeri Tulang Kering, dia akan membantu saudaranya. Sekarang, dia ada di sini. Melihat adegan ini, Xiao Yun sangat bersemangat dan bahagia. Matanya bahkan sedikit lembab. Ini adalah perasaan diselamatkan dari situasi tanpa harapan. Inilah perasaan melihat harapan. Itu kamu. Dia dari keluarga Star Moon. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan Xiao Yun dan Yu Qian Qiu, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzue terkejut melihat lelaki tua itu. Keluarga Xingyue. Ya, Yang Mulia Laut Selatan mengetahui identitas sesepu itu. Ini adalah Yue Xiong, seorang ahli generasi Xingyue yang tiada taranya. Dia sebenarnya telah datang. Yue Xiong, apa maksudnya ini? Anda ingin membantu Wang Chen? Yang Mulia Laut Selatan menarik napas dalam-dalam dan menahan rasa kaget di hatinya. Dia menyipitkan matanya dan bertanya pada Yue Xiong dengan dingin. Yang Mulia Laut Selatan mulai merasa tidak nyaman. Yue Xiong, kekuatan orang ini tidak buruk. Namun, Yang Mulia Laut Selatan tidak serta merta takut. Hanya keluarga Xingyue yang memiliki kemampuan untuk membuat Yang Mulia Laut Selatan waspada. Keluarga Xingyue terlalu misterius dan aneh. Orang luar mungkin tidak mengetahuinya, tapi bagaimana mungkin Yang Mulia Laut Selatan tidak mengetahuinya? Memikirkan hubungan antara Wang Chen dan keluarga Xingyue, tidak sulit bagi Yang Mulia Laut Selatan untuk membayangkan mengapa Yue Xiong muncul di sini. Jelas sekali dia ada di sini untuk membantu Wang Chen. Haha, bantu Wang Chen, bisa dibilang begitu. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membantu Wang Chen hari ini? Tidak ada yang bisa membalikkan keadaan, bukan. Saya ingin mencobanya. Yue Xiong berkata dengan tidak tergesa-gesa sambil melirik Wang Chen, yang diam-diam berjuang kesakitan di kejauhan. Hah. Kata-kata Yue Xiong menegaskan Dugaan Yang Mulia Laut Selatan lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Keluarga Xingyue, bagus. Sangat bagus. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi kamu melakukannya dengan baik. Apakah Anda lupa misi Anda? Apakah Anda lupa identitas Anda? Yang Mulia Laut Selatan berteriak dengan ekspresi jelek. Identitas kita, misi kita, kami tidak pernah melupakannya. Dewa Sejati telah memuliakan keluarga Xingyue saya. Tanpa bantuan Dewa Sejati, Nenek Moyang keluarga Xingyue saya tidak akan muncul dalam kekacauan utama. Pada awal kekacauan utama, dunia dipenuhi para Dewa. Nenek Moyang keluarga Xingyue saya tidak bisa dianggap sebagai Dewa, tetapi dia adalah makhluk hidup bawaan yang keluar dari kekacauan utama. Karena kami bersyukur kepada Tuhan yang benar, kami mengikutinya sepenuhnya. Kami tidak pernah melupakannya. Yue Xiong berkata sambil tersenyum berseri-seri. Merasa. Kata-kata Yue Xiong menyebabkan Yu Qian Qiu menarik napas dingin. Semua orang tahu bahwa keluarga Xingyue itu misterius. Namun, siapa sangka klan Xingyue begitu misterius? Keluar dari kekacauan utama. Menurut rumor yang beredar, hanya lima Dewa yang keluar dari kekacauan utama. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ada empat Dewa. Selain mereka, tidak ada makhluk hidup lain. Ada pun manusia, ras iblis. Semuanya telah berevolusi setelah dunia diciptakan dan kekacauan utama meredah. Apa yang dimaksud dengan kekacauan mendasar? Tidak ada yang berani membayangkannya. Dan keluarga Xingyue secara mengejutkan merupakan warisan dari makhluk hidup bawaan yang telah keluar dari kekacauan utama. Bagaimana mungkin? Informasi ini terlalu mengejutkan. Banyak orang di dunia yang penasaran dengan keluarga Xingyue. Tapi siapa yang menyangka bahwa keluarga Xingyue secara mengejutkan merupakan warisan dari makhluk hidup bawaan? Itu adalah eksistensi tangguh yang hampir menjadi dewa. Ini. Setelah keterkejutan awal, Yu Qianqiu tiba-tiba mengerti. Tidak heran. Pantas saja kemampuan keluarga Xingyue begitu misterius. Pantas saja metode mereka begitu unik. Tidak heran kekuatan mereka begitu hebat. Jadi itulah alasannya. Ini benar-benar berita yang mengguncang surga dan bumi. Mulut Yu Qianqiu terbuka lebar. Huff. Jadi kamu masih ingat identitasmu? Tanpa dewa sejati, tidak akan ada keluarga Xingyue. Anda mengikuti Tuhan yang benar karena kemuliaan yang diberikan kepada anda oleh Tuhan yang benar. Menjaga dunia adalah misi yang diberikan kepadamu oleh dewa sejati. Sekarang, kamu ingin bermusuhan dengan Tuhan yang sejati. Ketika senior Laut Selatan mendengar kata-kata Yue Xiong, dia tertawa karena marah. Dewa sejati adalah dermawan terbesar bagi keluarga Xingyue. Apakah keluarga Xingyue ingin menggigit tangan yang memberi mereka makan? Menjadi musuh dewa sejati. Kami tidak akan berani. Sejak era kuno, keluarga Xingyue kami keluar dari kekacauan utama dan mengikuti dewa sejati. Tidak pernah melupakan kebaikannya. Jadi, keluarga Xingyue kami hidup dalam pengasingan dan menjaga dunia. Jadi, keluarga Xingyue kami tidak pernah menyerah dalam misi kami. Bagaimana kita bisa bermusuhan dengan Tuhan yang benar? Ada pun hari ini. He he, ini tidak ada hubungannya dengan dewa sejati. Waktu telah berubah. Wang Chen adalah penerus dewa sejati. Dia adalah juru bicara dewa sejati. Dengan membantunya, kami melanjutkan misi kami. Ada pun yang disebut Tuhan sejati. Saya tidak melihatnya. Aku tidak tahu. Saya tidak ingin dunia berada dalam kekacauan. Yue Xiong berkata perlahan. Namun sikapnya tegas. Bagus. Sungguh pria yang saleh. Jangan pernah dihianati. He, keluarga Xingyue sangat baik. Mengambil nafas dalam-dalam, Yang Mulia Laut Selatan menertawakan kata-kata Yue Xiong. Sepertinya sikapmu tegas dan tidak bisa diubah. Apakah ini juga sikap keluarga Xingyue? Yang Mulia Laut Selatan terus bertanya. Ya. Yue Xiong tidak menghindar. Sangat bagus. He, apakah menurut Anda keluarga Xingyue dapat membalikkan keadaan? Jika itu adalah leluhur klan Anda, saya mungkin sedikit takut. Hari ini, Anda masih memiliki secerca harapan. Namun, jika saya tidak salah, yang disebut nenek moyang keluarga Anda itu seharusnya menjaga garis keturunan Shuro, bukan? Akhir-akhir ini, mereka tidak damai. Apakah nenek moyang keluarga Xingyue tidak bisa pergi sekarang? Biarkan junior sepertimu datang. Anda cukup kuat, tapi apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan kami dan menghentikan rencana kami? Sejak mereka berselisih, Yang Mulia Laut Selatan tidak lagi sopan. Sikap keluarga Xingyue sudah jelas. Terus. Masih sama, tidak ada yang bisa mengubah situasi saat ini. Wang Chen akan mati. Dewa Sejati akan kembali. Keluarga Xingyue sangat kuat. Jika semua senior klan mereka mengambil tindakan, mereka mungkin bisa mengamuk di dunia, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, mereka memiliki misi yang harus dipenuhi. Setelah Dewa Sejati menghilang, garis keturunan Shuro tidak pernah masuk ke medan perang tertinggi. Paling-paling, mereka akan bertarung di Surah Battlefield. Ini terutama karena pertahanan keluarga Xingyue. Elit Sejati dari keluarga Xingyue akan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menjaga celah tersebut. Ini adalah misi mereka. Mereka tidak bisa menentangnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Yue Xiong sendiri bisa mengubah situasi? Dia tidak cukup kuat untuk mengubah keadaan. Seringai Yang Mulia Laut Selatan semakin lebar. Hmm, kamu benar. Nenek moyang keluarga saya tidak dapat melepaskan diri. Tampaknya semuanya sesuai perhitungan Anda. Seperti yang kamu katakan, sulit bagiku untuk menolak rencanamu sendirian. Namun bagaimana jika saya tidak sendirian hari ini? Yue Yai tersenyum melihat keyakinan Yang Mulia Laut Selatan. Dia menatap tajam ke arah Yang Mulia Laut Selatan yang penuh penyesalan. Kamu tidak sendiri. Siapa lagi yang ada di sana? Kata-kata Yue Yai membuat suasana menjadi tegang. Seringai Yang Mulia Laut Selatan kembali menegang. Dia memelototi Yue Xiong seolah dia ingin menelannya utuh. Bukan hanya Yue Xiong. Apakah ada orang lain? Siapa itu? Seseorang dari keluarga Sing Yue. Seorang junior. Atau seorang ahli. Seorang kenalan lamamu. Yue Xiong tersenyum melihat kegugupan Yang Mulia Laut Selatan dan melihat kekejauhan. Suara mendesing. Hembusan angin kencang bertiup di kejauhan. Dalam jangkauan pandangan Yue Xiong, titik hitam meluas, secara bertahap berubah menjadi sosok yang muncul di garis pandangnya. Sosok itu bergegas menuju mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara siulan yang tajam, suara robekan ruang. Semua ini terdengar jelas, semua ini memekatkan telinga. Dalam sekejap, sosok itu muncul dengan jelas di hadapan semua orang. Itu dia. Yang Mulia Laut Selatan kembali melebarkan matanya saat melihat sosok itu. Dia terkejut dan tidak percaya lagi. Itu dia. Bagaimana mungkin dia. Mata Yang Mulia Laut Selatan tidak lagi setenang sebelumnya. Ada sedikit kepanikan di matanya. Tampaknya segala sesuatunya berkembang ke arah di luar kendali Yang Mulia Laut Selatan. Situasi menjadi tidak terkendali. 3606. Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui tercengang ketika sosok itu muncul di depan semua orang. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang datang adalah orang ini. Ini adalah orang yang tidak akan pernah dilupakan oleh Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui. Chi Mei, apa yang Anda maksud dengan ini? Yang Mulia Laut Selatan berteriak dengan ekspresi muram ketika dia melihat sosok itu memasuki arena. Chi Mei. Benar sekali, siapa lagi selain Chi Mei? Dahulu kala, Chi Mei, Yang Mulia Laut Selatan, dan Wu King Sui adalah saudara perempuan terbaik. Mereka mengikuti dewa sejati dan berkeliling dunia bersama. Mereka seperti saudara, tidak membedakan satu sama lain. Namun karena kejadian jutaan tahun lalu, ketiganya berpisah. Hari itu masih segar dalam ingatan Yang Mulia Laut Selatan. Pada hari itu, Zhan Wangu sedang mencoba menerobos ke alam dewa sejati. Sebelumnya, Wu King Sui, Yang Mulia Laut Selatan, dan Chi Mei telah mendapatkan kepercayaan Zhan Wangu melalui serangkaian acara. Lebih penting lagi, tidak ada yang tahu tentang terobosan Zhan Wangu ke alam dewa sejati. Itu adalah sebuah terobosan di tengah pencerahan. Pada saat itu, Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan telah merencanakan untuk menghidupkan kembali dewa sejati melalui perang keabadian. Selama mereka bisa melukai Zhan Wangu saat dia menerobos ke alam dewa sejati dan membawanya ke negeri Tulang Layu, rencana mereka akan berhasil. Namun, di saat yang paling krusial, Chi Mei berubah. Dia sebenarnya membantu Zhan Wangu dengan menghalangi gerakan pembunuh Yang Mulia Laut Selatan. Pada saat itu, rencana Yang Mulia Laut Selatan ditakdirkan untuk gagal. Namun, seberapa kuatkah Zhan Wangu sekarang? Satu serangan gagal. Dia tidak bisa memberikan kesempatan lagi kepada Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya. Itu adalah kebenarannya. Bahkan Wu King Sui pun ragu-ragu. Hari itu, mereka gagal. Bukan saja Zhan Wangu tidak terbunuh, tetapi dengan perlindungan Chi Mei dan keraguan Wu King Sui, dia berhasil memasuki level dewa sejati. Pada hari itu, Zhan Wangu mengetahui semuanya. Setelah melangkah ke alam dewa sejati, Yang Mulia Laut Selatan hanyalah seekor semut di mata Zhan Wangu. Untungnya, Zhan Wangu tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Sebaliknya, dia menyelamatkan Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui demi Chi Mei. Namun kegagalan itu berakibat fatal. Bahkan membuat Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui putus asa. Untungnya, tidak lama kemudian, mereka menerima kabar bahwa Zhan Wangu telah memasuki negeri tulang layu dan menghilang tanpa jejak. Chi Mei juga menghilang tanpa jejak. Hal ini memberi harapan pada Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya. Jika tidak, Yang Mulia Laut Selatan mungkin akan mati untuk menebus dosa-dosanya dalam keputus asaan. Setelah menerima berita tersebut, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui mengambil risiko dan memasuki inti tanah tulang. Mereka menerima kabar kematian Zhan Wangu. Sayangnya, dewa sejati tidak bangkit kembali. Kekuatan Zhan Wangu telah jauh melampaui ekspektasi dewa sejati. Akibatnya, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Penantian ini berlangsung selama jutaan tahun. Namun, berapa banyak pewaris dewa sejati yang telah mereka tunggu. Namun, tidak ada yang mampu mencapai ketinggian itu. Ada seorang Zhan Huaitian. Tapi Zhan Huaitian sangat waspada terhadap mereka. Hanya ketika Wang Chen muncul, Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya melihat harapan sekali lagi. As for Chi Mei. Setelah kematian Zhan Wangu, dia menghilang tanpa jejak. Kali berikutnya Chi Mei ditemukan adalah beberapa ribu tahun kemudian. Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui melihat Chi Mei di zaman kuno. Mereka juga melihat Chi Mei di abad pertengahan. Sayangnya, retakan di antara mereka sudah muncul dan tidak dapat diperbaiki. Karena berbagai alasan, kedua pihak menjadi asing. Ketika Wang Chen mencapai ketinggian tertentu, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui melihat harapan. Di medan perang, keduanya berharap bisa menyelamatkan Chi Mei. Mereka berharap Chi Mei dapat membantu mereka dan memperbaiki kesalahannya. Namun, Chi Mei menolak. Yang Mulia Laut Selatan tentu saja tidak bisa menghentikan kepergian Chi Mei. Kekuatan Chi Mei tidak kalah dengan mereka. Selama Chi Mei tidak ikut serta dalam masalah ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, Yang Mulia Laut Selatan tidak pernah menyangka bahwa Chi Mei akan muncul sekarang. Dia akan muncul di sini. Dia memelototi Chi Mei, matanya dingin. He he, King Sui, Si Yue, kita bertemu lagi. Chi Mei tidak peduli dengan pertanyaan Yang Mulia Laut Selatan. Dia masih mempesona dan cantik. Dia tersenyum genit. Matanya sepertinya mampu mencuri jiwa seseorang saat dia menyapa Wu King Sui dan Lin Si Yue. Berapa tahun telah berlalu sebelum mereka bertiga bersatu kembali. Huff, aku tidak ingin melihatmu. Yang Mulia Laut Selatan memanggil Lin Si Yue, wajahnya tanpa ekspresi. Lin Si Yue. Itu benar. Ini adalah nama asli Yang Mulia Laut Selatan. Kamu ingin membantu klan Star Moon? Bantu Wang Chen. Yang Mulia Laut Selatan bertanya tanpa ekspresi setelah menarik nafas dalam-dalam. Jika Yue Xiong sendirian, Yang Mulia Laut Selatan tidak takut. Dia tidak bisa mengubah keadaan saat ini. Namun, jika Chi Mei ditambahkan ke dalam campuran, itu akan merepotkan. Kekuatan Chi Mei tidak kalah dengan miliknya. Jika dia datang, dia akan bisa menahannya. Ketika itu terjadi, akan ada banyak masalah. Bantu Wang Chen. Mungkin, saya hanya ingin melakukan apa yang harus saya lakukan. Chi Mei tidak bereaksi terhadap kata-kata dingin Yang Mulia Laut Selatan. Dia hanya melihat kekejauhan ke arah Wang Chen, yang diam-diam berjuang kesakitan. Kerinduan dan kekhawatiran yang tak ada habisnya mengalir dari matanya saat dia bergumam. Pikirannya seakan melayang seolah sedang mengingat sesuatu. Chi Mei ingin menebus penyesalan masa lalunya. Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzue telah menunggu hari ini. Bukankah dia, Chi Mei, juga menunggu dalam kegelapan untuk hari ini? Hanya saja yang lain tidak mengetahuinya. Sepertinya kita akan menjadi musuh. Setelah mendengar kata-kata Chi Mei, Yang Mulia Laut Selatan tertawa karena marah. Musuh, mungkin, saya tidak akan membiarkan rencana ini berhasil. Chi Mei berkata dengan tegas. Chi Mei, kamu gila. Sudahkah kamu lupa? Apakah Anda lupa bagaimana Anda menjalani hidup saat itu? Apakah Anda lupa bagaimana Anda mengikuti Tuhan yang benar? Apakah kamu lupa siapa yang memberimu segalanya? Yang Mulia Laut Selatan meraung seperti orang gila. Dia masih berusaha mendapatkan Chi Mei kembali. Saya belum lupa. Aku benar-benar belum lupa. Itu sebabnya aku rela mengorbankan segalanya, bahkan hidupku. Tapi dia terjatuh. Kamu tahu itu. Dia terjatuh. Meski dia terjatuh, kita tetap bekerja keras. Bukan. Berapa tahun yang kita habiskan untuk bekerja keras? Kita telah kehilangan diri kita sendiri. Baru setelah saya bertemu Zan Wangu saya menemukan diri saya sendiri. Saya mengerti sekarang. Ternyata Laut Biru telah berubah menjadi ladang murbei dan zaman pun telah berubah. Mungkin kita salah. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang saya inginkan. Beberapa hal seharusnya tidak kembali lagi setelah selesai. Bukan. Si Yue, kamu terlalu keras kepala. Chi Mei tersenyum pahit. Ketika dia berbicara tentang masa lalu, dia memasang ekspresi rumit di wajahnya. Ketika dia berbicara tentang berjuang untuk keabadian, mata Chi Mei jelas bersinar dan menjadi lebih bersemangat. Mungkin inilah Chi Mei kehidupan. Itu dia yang sebenarnya. Sayangnya, Zan Wangu terjatuh. Emosi Chi Mei menjadi sedikit tertekan. Dia memandang Lin Si Yue dan mencoba membujuknya. Pada saat ini, Chi Mei sepertinya telah menarik kembali pesona dan pesonanya. Dia menjadi tenang dan bermartabat. Saat ini, dia lebih mempesona dari siapapun. Ini adalah pemimpin ketiganya, Chi Mei. Saya gila. Saya tidak. Aku tidak punya angin. Aku keras kepala karena mengingat kebaikannya. Saya ingat dia. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu mengkhianatinya? Karena Zan Wangu. Kamu seharusnya tidak jatuh cinta padanya. Saya mencoba membuju Anda. Kita hanya ada karena Tuhan yang sejati. Yang mulia Laut Selatan Meraung menanggapi bujukan Chi Mei. Tidak. Kita ada karena diri kita sendiri. Kita tidak bisa melupakan kebaikannya. Tapi kita tidak bisa melawan keinginan kita sendiri. Apakah kamu benar-benar bahagia hidup seperti ini? Mungkin Anda memiliki perasaan terhadap Tuhan yang sejati. Saya tahu ini. Begitu pula King Sui. Tapi bagaimana dengan kita? Kami belum mengkhianati dewa sejati. Apakah King Sui benar-benar ingin hidup seperti ini? Bicaralah, King Sui. Mengabaikan yang mulia Laut Selatan yang gila, Chi Mei menarik nafas dalam-dalam dan memandang Wu King Sui. Saya menghadapi tatapan Chi Mei, mata Wu King Sui berkedip, tapi dia menghindari tatapan Chi Mei. Dia tidak menjawab. Namun, keheningan ini cukup untuk menjelaskan banyak hal. King Sui, apakah kamu juga gila? Jangan lupakan kamu. Tingkah Wu King Sui membuat Chi Mei semakin gila. Dia berteriak pada Wu King Sui. Aku tahu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Wu King Sui berkata dengan lembut. Kata-katanya membuat Yang Mulia Laut Selatan merasa sedikit lebih nyaman. Chi Mei, jangan buang nafasmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Wang Chen hari ini. Jangan pernah berpikir untuk sukses hari ini. Kalian berdua, itu tidak cukup untuk membantunya. Yang Mulia Laut Selatan berteriak dengan gigi terkatuk. Setelah melepaskan semua kepura-pura ramah, dia tidak lagi memiliki keraguan. Dalam keadaan seperti itu, Yang Mulia Laut Selatan tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Keduanya mungkin sedang dalam masalah. Tapi masih ada kita. Sayangnya, hari ini sepertinya adalah hari di mana Yang Mulia Laut Selatan gagal. Saat Yang Mulia Laut Selatan memutuskan untuk menghancurkan Chi Mei dan Yue Siong, dengusan dingin terdengar. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar lagi di kejauhan. Dua sosok berlari menuju arah ini dengan kecepatan tinggi. Mereka muncul di hadapan semua orang dalam sekejap mata. Salah satunya adalah laki-laki, dan yang lainnya adalah perempuan. Wanita itu, khususnya, memiliki aura dunia lain dan sosok yang anggun, seolah-olah dia bukan bagian dari dunia ini. Ini, Wajah Yang Mulia Laut Selatan menjadi pucat saat melihat dua sosok di lapangan. Matanya berkilat ketakutan yang tak ada habisnya saat dia melihat wanita yang memimpin. Dia tampak takut, ragu-ragu, dan berjuang. Mengapa wanita ini ada di sini? Kenapa dia ada di sini? Apakah dia di sini untuk membantu Wang Chen? Bagaimana mungkin? Yang Mulia Laut Selatan akhirnya merasa situasinya tidak terkendali. Situasi saat ini benar-benar di luar kendali. Ini benar-benar melebihi ekspektasi Yang Mulia Laut Selatan. 3607 Huan Wu Huan Wu Dia adalah Raja Dewa tahap awal. Dia adalah Flaming Moon milik Akatsuki. Dia dan Yang Mulia Laut Selatan akrab satu sama lain. Hubungan antara Flaming Moon dan Wang Chen tidak perlu dikatakan lagi. Tapi Huan Wu. Apa yang dia coba lakukan? Lin Siue, kita bertemu lagi. Sudah berapa tahun? Kita pernah bertemu sekali pada abad pertengahan, kan? Huan Wu berkata dengan lembut ketika dia mendengar kata-kata bingung dari Yang Mulia Laut Selatan. Suaranya acu-ta'acu seperti anggrek di lembah kosong, tapi sangat menenangkan untuk didengarkan. Suaranya seakan turun dari awan, memandikan seseorang di angin musim semi. Adapun Huan Wu, gaun panjangnya, temperamennya yang seperti dunia lain, dan wajahnya yang cantik tiada taraf, segala sesuatu tentang dirinya sempurna. Kemunculannya bahkan membuat seluruh dunia terabaikan. Kami pernah bertemu sekali pada abad pertengahan. Kamu bersama Zan Chen, Lin Siue menarik nafas dalam-dalam menanggapi kata-kata penari pantom. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab dengan lembut. Tapi bukankah kamu meninggalkan semuanya? Bukankah kamu melepaskan semuanya? Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Kenapa kamu masih di sini? Tak lama kemudian, Yang Mulia Laut Selatan meraung. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak bisa menerima ini. Kegagalan ada di depan matanya. Situasinya benar-benar di luar kendali. Itu benar. Dia tahu segalanya saat dia melihat Huan Wu. Huan Wu. Dia adalah orang yang selamat dari era primordial. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di bawah Dewa Sejati. Namun, hubungannya dengan Dewa Sejati sangatlah misterius. Itu bukan pengikut atau kerjasama. Dia hanya melakukan apa yang dia ingin lakukan dan apa yang harus dia lakukan. Pantom dan Cer adalah garis keturunan ketujuh. Setelah keluarga Zan, keluarga Teng, keluarga Ryu, keluarga Bai, keluarga Kura-Kura Hitam, dan keluarga Rosevins, Pantom danz menjadi satu-satunya pewaris. Satu-satunya yang mewarisinya adalah dirinya sendiri. Nirwana setelah Nirwana. Warisan Surga. Keberadaannya sebenarnya tidak banyak hubungannya dengan keilahian sejati. Ini adalah keberuntungan alami dari langit dan bumi. Dia memahami dirinya sendiri dan mengembangkan kecerdasan spiritual. Itu sebabnya status Pantom dan Cer begitu tinggi. Terlebih lagi, kekuatan Pantom dan Cer tidak dapat diduga karena hanya dialah satu-satunya yang mewarisi warisannya. Warisan dari enam garis keturunan agung. Sekalipun nenek moyang mereka masih hidup, mereka mungkin bukan tandingan penari hantu. Itu adalah bagian yang paling menakutkan. Pantom dan Cer jarang terlibat dalam pertarungan biasa. Dia hanya bertarung melawan Sura. Ketika Sura terpaksa mundur, Huan Wu pergi dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Kali berikutnya mereka bertemu adalah saat dia bersama Zan Chen. Selama abad pertengahan, tarian ilusi muncul. Namun, dia telah melepaskan semua kejayaannya dan bahkan mengurangi banyak kekuatannya. Dia hanyalah seorang gadis yang menjaga Zan Chen. Karena Pantom dan Cer telah melepaskannya, mengapa dia terlibat dalam masalah ini lagi? Terlebih lagi, mengapa dia bertarung melawan Dewa Sejati? Aku di sini hanya untuk melakukan apa yang harus kulakukan. Untuk membantu seseorang menyelesaikan apa yang harus dia lakukan. Penari Pantom menghela nafas pelan. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Wang Chen di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit, kelembutan yang tak ada habisnya, dan sedikit sakit hati dan kemarahan. Kamu tidak seharusnya melakukan ini. Penari Hantu menoleh ke Yang Mulia Laut Selatan dan mendengus. Kenapa tidak? Dia adalah pewaris divinity sejati. Dia adalah pewaris divinity sejati. Dia memiliki misinya. Misinya adalah melakukan ini. Yang Mulia Laut Selatan meraung seperti orang gila. Wajahnya yang memikat itu benar-benar tidak pada tempatnya dalam keadaan gila ini. Mungkin dari sudut pandang Yang Mulia Laut Selatan, hal itu masuk akal. Itu benar, pewaris keilahian sejati. Dia hanyalah boneka. Nasibnya telah ditentukan pada hari dia menerima warisan. Nasib terakhirnya adalah kematian. Karena dia akan menjadi pemain pengganti. Oleh karena itu, semua perlawanan adalah salah menurut pendapat Yang Mulia Laut Selatan. Lelucon macam apa ini? Warisan keilahian sejati. Orang lain mungkin mempercayai hal ini, tetapi menurut Anda apakah saya percaya? Apa menurutmu aku tidak tahu tentang ini? Pantom dan cer mencibir saat menyebutkan warisan. Ini adalah pengaturannya, pengaturan yang egois. Saya tidak ingin mencari hasil. Saya benci hasil ini, jadi saya akan menghentikannya. Kata penari hantu tanpa ekspresi. Pantom dan selangsung melanjutkan dan berkata, Sudah waktunya. Yue Xiong, Chi Mei, kalian berdua hentikan mereka. Serahkan sisanya padaku dan Flaming Moon. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan, tapi Chi Mei keras kepala. Karena itu yang terjadi, Pantom dan cer tidak akan menahan diri. Wang Chen hampir mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut akan sangat berbahaya. Kepemilikan Dewa Sejati, ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membantu Wang Chen. Jika dia berhasil, Wang Chen tidak hanya tidak berada dalam bahaya, tetapi juga akan menjadi berkah tersembunyi. Itu sebabnya Pantom dan cer datang ke sini. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Yang Mulia Laut Selatan meraung ketika dia melihat penari hantu hendak bergerak. Pada saat ini, Yang Mulia Laut Selatan tidak lagi memiliki temperamen seperti biasanya. Dia seperti perempuan gila, bingung dan jengkel. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Pantom dan Cer dan yang lainnya berhasil hari ini. Meskipun dia tahu bahwa penari hantu tidak ada bandingannya, dia tetap ingin bertarung. Pada saat ini, dia seperti perempuan gila yang mempertaruhkan nyawanya. Dia telah mempertaruhkan segalanya, dia telah mempertaruhkan segalanya. Dia tidak bisa berhenti sekarang. Astaga! Dengan pemikiran tersebut, Yang Mulia Laut Selatan berlari maju untuk menghentikan penari hantu dan yang lainnya. Jangan pikirkan itu. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Melihat Yang Mulia Laut Selatan menerkam ke arahnya, mata penari hantu berkilat dingin. Merusak! Sebelum Yang Mulia Laut Selatan bisa menghubunginya, penari hantu melambaikan tangannya. Ledakan! Angin dan awan berubah warna dalam sekejap. Di tengah suara gemuruh pelan, penghalang yang menjebak Yu Qianqiu dan Xiaoyun langsung hancur. Benar sekali, hanya butuh satu serangan. Hanya dengan satu serangan, tarian fantasi menghancurkan penghalang tersebut. Versi miniatur formasi pemakaman ilahi yang nampaknya kuat ini. Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Pantom dan Cer. Tidak! Mereka sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan, dan sekarang setelah Yu Qianqiu dan Xiaoyun dibebaskan, Yang Mulia Laut Selatan menunjukkan ekspresi putus asa. Zilan! Tunggu apa lagi? Cepat ambil tindakan! Yang Mulia Laut Selatan menaruh harapan terakhirnya pada Zilan. Dia telah mengasuhnya begitu lama dan membayar harga yang mahal hanya untuk hari ini. Itu semua demi situasi yang tak tertahankan ini. Yang Mulia Laut Selatan telah mempersiapkan semua ini. Setelah mengalami kegagalan dan penderitaan di tangan Zanwangu, Yang Mulia Laut Selatan telah mempersiapkan diri dengan baik untuk operasi ini. Zilan! Valet Orchid akan menggunakan hidupnya sebagai kuali untuk berkorban kepada Dewa Sejati yang terkubur di sini. Selama Zilan mengorbankan dirinya sendiri, kekuatan Dewa Sejati tidak akan bisa dihentikan. Penari Hantu Bahkan jika pantom dan cer datang, dia tidak bisa menghentikan perkembangan situasi. Zilan, tunggu apa lagi? Meski begitu, Yang Mulia Laut Selatan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Zilan, yang seharusnya mengambil tindakan di bawah komandonya, masih berdiri di tempat yang sama. Dia tidak bergerak sama sekali. Faktanya, cara Zilan memandangnya saat ini membuat Yang Mulia Laut Selatan merasa tidak nyaman. Pandangan itu rumit. Tatapan itu mengandung sedikit kebencian. Tatapan itu mengandung emosi yang tak terlukiskan. Aku tidak akan membantumu. Zilan akhirnya berbicara di tengah kegelisahan Yang Mulia Laut Selatan. Ledakan. Kata-kata Zilan bisa dikatakan menggemparkan dunia. Kata-kata Zilan menyebabkan seluruh dunia berubah warna saat ini. Dia tidak akan membantu Yang Mulia Laut Selatan. Kata-katanya seperti sambaran petir ke Yang Mulia Laut Selatan. Betapa sulit dipercayanya itu. Yang Mulia Laut Selatan memikirkan segala kemungkinan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Zilan akan menghianatinya. Itu karena dia sangat yakin dengan metodenya sendiri. Dia telah menyegel ingatan Zilan dan mengendalikan nasibnya. Zilan saat ini bukan lagi Zilan di masa lalu. Saat ini, semua kenangan Zilan terukir dalam ditubuhnya, Jejak Yang Mulia Laut Selatan. Dia seharusnya tidak bisa menolak perintah Yang Mulia Laut Selatan. Tapi sekarang, tidak mungkin. Apa yang terjadi? Ini. Melihat ini, Yang Mulia Laut Selatan berteriak panik. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa Zilan menghianatinya? Apa yang dia katakan? Stempelnya sendiri, mereknya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Merek saya tidak dapat ditemukan lagi. Ini. Jejak yang tertinggal di tubuh Zilan, aura itu, benar-benar telah hilang. Yang Mulia Laut Selatan menganggap hal ini sulit dipercaya. He he, segelmu sangat kuat. Sayangnya, itu tidak maha kuasa. Yue Xiong mencibir saat melihat ekspresi Ngeri Yang Mulia Laut Selatan. Zilan. Bagaimana mungkin klan Star Moon tidak mengira Zilan berada dalam bahaya? Generasi Singklan Star Moon memiliki pandangan jauh ke depan dan perencanaan yang cermat. Ini bukan hanya untuk pertunjukan. Ini adalah hasil dari ribuan tahun dan fakta yang tak terhitung jumlahnya yang bertumpuk. Oleh karena itu, ketika Wang Chen dan yang lainnya meninggalkan keluarga Wang untuk bertemu dengan Yang Mulia Laut Selatan di Gunung Sainte, klan Star Moon telah tiba di keluarga Wang lebih dulu dari mereka. Di dalam keluarga Wang, klan Star Moon telah secara paksa menekan segel Yang Mulia Laut Selatan. Harus diakui bahwa merek Yang Mulia Laut Selatan memang sangat kuat. Bahkan klan Singyue hanya bisa menekannya dengan susah payah. Mereka tidak dapat menghapusnya. Namun, penindasan seperti ini sudah cukup. Itu sudah cukup bagi Zilan untuk memulihkan ingatannya dan mengetahui pilihan apa yang harus dia ambil. Sama seperti sekarang. Semuanya berada dalam perhitungan klan Star Moon. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakang. 3608. Kamu, kamu, tidak mungkin. Bagaimana jejak saya bisa terhapus? Jika aku tidak mati, tandanya akan tetap ada. Kecuali Anda memiliki kekuatan dewa sejati, mustahil menghapus tanda saya. Berbohong. Kalian semua berbohong. Dia berada di ujung talinya. Pada saat ini, Yang Mulia Laut Selatan menjadi gila. Dia meraung. Itu adalah tanda yang sangat kuat. Hapus itu. Kami tidak bisa melakukannya. Tapi seseorang bisa melakukannya. Dia adalah Wang Chen. Adapun kita. Tidak bisakah kita menekan segelnya untuk sementara waktu dengan kekuatan keluarga Star Moon dan kekuatan penari hantu? Yue Xiong mencibir. Kata-katanya akhirnya membuat Yang Mulia Laut Selatan putus asa. Segala sesuatunya benar-benar berada di luar kendalinya. Rencananya hancur, dan dia benar-benar tertekan. Klan Star Moon, Huan Wu, Chi Mei, Yang Mulia Laut Selatan menatap tajam ke arah mereka. Matanya dipenuhi kegilaan, ekspresinya haus darah. Bertarung. Dia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Meskipun dia tahu mustahil baginya untuk menang sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Yang Mulia Laut Selatan tidak lagi punya pilihan. Dia hanya bisa memilih untuk bertarung. Saya akan menahan Yang Mulia Laut Selatan. Anda menjaga Wu King Sui. Kata Yue Xiong sambil melirik Chi Mei, yang tidak jauh darinya. Biarkan Chi Mei menahan Wu King Sui. Itu sudah cukup. Adapun Yue Xiong, dia tidak bisa mengalahkan Yang Mulia Laut Selatan, tapi dia bisa menahannya untuk beberapa waktu. Dengan pemikiran itu, sosoknya berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, dia menerkam Yang Mulia Laut Selatan. Ledakan. Dua sosok bertabrakan di udara dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata telanjang. Seperti tabrakan bintang, ledakan dahsyat langsung terdengar. Di kejauhan, Chi Mei dan Wu King Sui menemui jalan buntu. Saat ini, situasi terkendali. Akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Kamu tidak perlu pergi. Huan Wu menghela nafas saat dia melihat dua pertempuran terjadi dari belakang. Dia menarik Ling Yun, yang hendak bergegas keluar. Saat ini, Ling Yun dikelilingi oleh niat membunuh. Apa yang telah dilakukan Yang Mulia Laut Selatan terhadap Wang Chen, dan apa yang telah dilakukan Yang Mulia Laut Selatan terhadapnya? Tidak dapat dimaafkan. Xiao Yun tidak sabar untuk mencabik-cabik Yang Mulia Laut Selatan. Sayangnya, Huan Wu tidak ingin Xiao Yun bertarung. Dia memandang Xiao Yun dengan ekspresi rumit dan menghela nafas. Kamu perlu melindungi kami. Orang bawah tanah itu mungkin tidak begitu damai. Saya perlu melakukan yang terbaik untuk membantu Wang Chen menekan jiwa ilahi yang mengalir ke dalam tubuhnya. Kamu dan Flaming Moon, lindungi aku. Setelah menghela nafas, Huan Wu berkata dengan lembut di bawah tatapan dingin Xiao Yun. Suaranya masih lembut seperti angin musim semi, membuat jantung seseorang berdebar kencang. Bahkan ci pembunuh Xiao Yun sepertinya meleleh dalam angin musim semi ini. Saya mendapatkannya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menekan niat membunuhnya dan mengangguk. Kata-kata pantom dan semembuat Xiao Yun khawatir. Sekarang, bukankah Wang Chen adalah orang yang paling penting. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen. Xiao Yun tidak berani membayangkan hasil ini. Ribuan tahun yang lalu, dia pernah kehilangan saudara laki-lakinya. Kali ini, dia tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi lagi. Yu Qian Q, bawa Zilan ke penghalangku. Bagaimana jika seseorang ingin merampas energi di dalam tubuh Zilan? Anda harus menolak, bahkan jika kamu harus menyerahkan hidupmu. Setelah menenangkan Xiao Yun, Huan Wu memandang Yu Qian Q dan berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia berbicara hampir dengan nada memerintah. Ya, namun, Yu Qian Q sepertinya tidak peduli dengan nada suara Huan Wu. Dia membungku hormat kepada Huan Wu dan mundur ke kejauhan bersama Zilan, yang memiliki ekspresi rumit dan kekhawatiran yang tak ada habisnya di wajahnya. Hanya ketika mereka berdua mundur ke penghalang Huan Wu barulah mereka berhenti. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam terdengar. Gemuruh terus berlanjut di kejauhan. Langit berguncang, bumi berguncang, gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh. Di sisi lain, wajah Wang Chen berkerut dan dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun dan terus berjuang dan melawan. Wang Chen hanya bisa melampiaskan semua rasa sakitnya melalui tangannya. Tangannya seperti palu, menghantam tanah berulang kali. Tulang kering berubah menjadi debu, dan bumi berguncang dan bergemuruh. Setiap serangan dari Wang Chen sepertinya mampu menenggelamkan bumi. Mendesah. Huan Wu menghela nafas saat melihat adegan ini. Matanya dingin, sedih, dan rumit. Kali ini, akhirnya tiba. Bukannya saya tidak ingin mengingatkan Anda, tapi Anda harus mengalaminya sendiri. Tubuh fisik tarian ilusi bergumam sambil menatap Wang Chen. Dia sepertinya mengatakan sesuatu, seolah dia sedang menjelaskan keheningannya. Saya sudah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun. Aku sudah menunggu hari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Segera, ekspresi Huan Wu menjadi tegas. Tekan dia. Tiba-tiba, Huan Wu menjerit pelan dan meletakkan tangannya di kepala Wang Chen. Ledakan. Gelombang energi yang kuat meletus dari tubuh Huan Wu dan mengalir ke tubuh Wang Chen. Itu adalah gelombang energi panas yang liar seperti tsunami, tak terkendali seperti kuda liar, dan megah seperti gunung berapi. Puff. Di bawah pengaruh gelombang energi ini, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Wajahnya merah, dan kiserta darah di tubuhnya tampak mengalir terbalik. Energi yang mengalir ke tubuh Wang Chen melebihi batas Wang Chen. Sepertinya Wang Chen akan meledak kapan saja. Ini. Saat gelombang energi ini mengalir ke tubuhnya, pikiran Wang Chen sepertinya mendapatkan kembali kejernihannya. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen ingat. Baru saja, ketika dia selesai menyempurnakan jiwa ilahi primordial dan hendak mengakhiri kultifasinya, Wang Chen menyadari bahwa dia dalam bahaya besar. Itu semua bohong. Itu semua hanya penipuan. Dewa sejati telah menunggu hari ini. Saat itu, Wang Chen ingin berjuang. Dia ingin melawan. Namun, sebelum Wang Chen bisa melakukan apapun, gelombang energi yang tak tertahankan mengalir ke tubuh Wang Chen. Saat gelombang energi ini menyapu dirinya, Wang Chen langsung kehilangan kesadaran. Gelombang energi ingin mengambil alih tubuhnya, hanya menyisakan keputusasaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Dewa sejati telah bergerak. Wang Chen tahu betul bahwa inilah dewa sejati yang bergerak. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan terisi dan jiwa ilahinya akan menyatu. Sejak saat itu, Wang Chen akan menghilang dan digantikan oleh dewa sejati yang telah kembali. Semua ini adalah rencana dewa yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, dalam kegelapan tanpa batas, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang. Namun, perjuangannya tak berdaya. Kehendak dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Untung. Untungnya, pada saat ini, saat Wang Chen akan pingsan, gelombang energi tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Sungguh energi yang membara, energi yang bersahabat. Gelombang energi ini langsung membantu Wang Chen keluar dari bahaya dan membantu Wang Chen menstabilkan situasi. Siapa ini? Energi ini sepertinya familiar. Siapa ini? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Jejak raguan muncul di benak Wang Chen. Dia merasa bersemangat. Dia belum berada di ujung jalan. Jangan terganggu, ikuti aku. Saat Wang Chen merasa emosional, sebuah suara dingin terdengar. Suara ini sangat familiar, tetapi Wang Chen tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimana situasi di luar? Apa yang terjadi sekarang? Siapa yang membantunya? Mengapa itu begitu familiar? Semuanya dipenuhi keraguan. Namun, dia harus menunggu sampai krisis selesai sebelum dia bisa mengetahuinya. Tanpa ragu, Wang Chen mengikuti gelombang energi agung ini dan bergegas menuju dunia di luar kegelapan. Dan energi dewa sejati sepertinya telah memperhatikan hal ini. Sesuatu yang akan berhasil dihancurkan. Hal ini membuat dewa sejati sangat marah. Ledakan. Raungan keras terdengar. Energi dewa sejati melancarkan serangan balik yang gila. Gemuruh. Dunia di dalam tubuh Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi medan perang. Pertempuran sengit sedang terjadi di sini. Wang Chen, bersama dengan energi yang membantunya, memulai pertempuran dengan energi dewa sejati. Pertarungannya mendebarkan, tetapi dewa sejati tidak bisa lagi melakukan apapun terhadap Wang Chen. Penari hantu, apa maksudnya ini? Akhirnya, setelah tabrakan hebat lainnya, ketika tubuh Wang Chen mencapai batasnya dan dia batuk darah, seberkas cahaya muncul di kegelapan. Kemudian, kegelapan terkoyak. Sesosok muncul di garis pandang Wang Chen. Itu laki-laki. Wang Chen telah melihat pria ini berkali-kali. Fisiknya tidak bisa dianggap kokoh, tapi seolah-olah dia bisa menopang langit dan bumi. Keagungan bawaan menyelimuti tubuhnya. Dewa sejati. Benar sekali, pria ini adalah dewa sejati. Wang Chen tahu itu. Ini adalah jiwa ilahi dari dewa sejati. Saat kegelapan terkoyak, Wang Chen melepaskan diri dari belenggu dewa sejati. Dia melihat cahaya dan Tuhan yang sebenarnya. Pada saat ini, dewa sejati sangat marah. Penari hantu. Wang Chen ternganga saat mendengar kata-kata dewa sejati. Penari hantu. Nama yang familiar. Saat ini, orang yang membantunya sebenarnya adalah pantom dancer. Wang Chen menghirup udara dingin. Inikah wanita yang dia temukan di abad pertengahan? Sudah berapa tahun sejak wanita misterius ini muncul kembali. Kali ini, dia menyelamatkannya. Kali ini, dia benar-benar melawan dewa yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Lama tak jumpa. Begitu suara dewa sejati turun, energi yang membantu Wang Chen berangsur-angsur memadat dan akhirnya berubah menjadi sosok yang muncul di depan Wang Chen. Dia mengenakan gaun panjang dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia seperti teratai salju yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia berdiri di sana dengan tenang, tapi seolah-olah dia telah mengejutkan seluruh dunia. Seolah-olah dia telah melelekan lapisan es berumur 10.000 tahun. Dia memiliki wajah yang cantik dan segala sesuatu tentang dirinya sempurna. Ini memberi Wang Chen perasaan familiar. Ya, itu adalah penari hantu. Dibandingkan sebelumnya, pantom dancer lebih cantik dan dewasa. Ada temperamen yang tak terlukiskan pada dirinya. Setelah bertahun-tahun, mereka bersatu kembali, tetapi di dunia spiritualnya sendiri. 3609 Lama tak jumpa. Huan Wu memandang dewa sejati dari pandangan Wang Chen. Kata-katanya sepertinya ditujukan kepada dewa sejati dan Wang Chen. Lama tak jumpa. Ya, sudah berapa lama? Sejak zaman kuno, aku tidak menyangka kamu masih ada. Nirwana, garis keturunanmu memang lumayan. Ia lahir dari langit dan bumi dan tidak terikat oleh langit dan bumi. Itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bayangan dewa sejati menghela nafas saat mendengar kata-kata Huan Wu. Apakah kamu akan menjadikanku musuh hari ini? Dialah yang saya butuhkan. Saya telah menunggu hari ini selama ribuan tahun. Jika kamu mundur sekarang, kita akan tetap berteman. Di masa depan, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ekspresi dewa sejati berubah serius saat dia melihat ke arah penari hantu. Dewa sejati tidak diragukan lagi terkejut dan takjub dengan kemunculan penari hantu. Dia tidak ingin menjadikannya musuh. Jika Huan Wu mundur, dewa sejati akan sangat berhutang budi padanya. Mundur. Saya tidak bisa. Huan Wu menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata dewa sejati. Dia berbalik untuk melihat Wang Chen dan tersenyum. Aku menemukannya. Beberapa hal tidak dapat dihindari. Beberapa orang tidak tergantikan. Saya telah menunggu selama ribuan tahun. Aku sudah menunggunya sepanjang hidupku. Apakah kamu pikir aku akan mundur? Huan Wu bertanya. Anda. Kata-kata Huan Wu menyebabkan ekspresi dewa sejati berubah drastis. Sepertinya itu benar-benar tidak bisa dihindari. Dewa sejati sangat marah. Aku tidak menyangka dia menjadi orang yang kamu tunggu-tunggu. Apakah ini reinkarnasi dari masa lalu? Sayangnya, sekarang Wang Chen. Dewa sejati berkata dengan suara yang dalam. Itu dia, Zan Wan, Zan Singhai, Zan Tian, Zan Chen, dan akhirnya Wang Chen. Aku sudah menunggunya. Huan Wu berkata dengan serius. Kamu tidak bisa menghentikanku. Dewa sejati mendengus dengan ekspresi jelek. Saya dapat mencoba. Kamu bukan orang yang sama, dan aku bukan orang yang sama. Huan Wu berkata sambil tersenyum. Percakapan keduanya sederhana, namun penuh dengan emosi dan informasi yang tak ada habisnya. Wang Chen, sebaliknya, telah menjadi orang luar. Namun, Wang Chen dapat memahami pembicaraan mereka. Keberadaannya adalah konspirasi dari Tuhan yang benar. Keberadaannya yang ditunggu-tunggu oleh Phantom Dancer. 10 juta tahun menunggu. Apakah ini dimulai dengan Zan Wangu? Dan itu dimulai dari Zan Chen. Wang Chen tidak tahu apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya. Setelah menyatu dengan begitu banyak kenangan, Wang Chen belajar lebih banyak lagi setelah menyatu dengan sisa jiwa Zan Wangu. Phantom Dancer, ini adalah nama yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Dia adalah wanita paling penting dalam hidupnya. Karena itu masalahnya, sepertinya kita hanya bisa bertarung. Dewa Sejati menghela nafas dan ekspresinya menjadi suram. Suara mendesing. Tiba-tiba, hembusan angin dingin melintas. Desir-desir. Sosok Dewa Sejati berubah menjadi kabur saat dia melesat ke arah penari hantu. Dorongan. Ketika Huan Wu melihat Dewa Sejati menyerangnya, ekspresinya membeku. Dia mengaktifkan seluruh kekuatan jiwa Tuhannya. Hua Hua Hua. Gaun panjangnya berkibar tertiup angin dingin, membuatnya tampak seperti peri yang turun dari sembilan surga. Gaun panjangnya berkibar saat dia menjepit jimat di tangannya. Bas. Sebuah penghalang tiba-tiba muncul di dunia spiritual Wang Chen. Bang. Bunyi gedebuk terdengar. Penghalangnya hancur, tapi Dewa Sejati bangkit kembali. Kamu menjadi lebih kuat. Dewa Sejati menarik nafas dalam-dalam. Kemarilah. Dia tiba-tiba berteriak. Pantom dancer bukan lagi pantom dancer sebelumnya. Dia tidak tahu berapa lama dia hidup dan berapa kali dia mengalami nirwana. Kekuatannya saat ini dan kekuatan jiwa Dewa sangat mendominasi. Bagaimana dengan Tuhan yang sejati? Bagaimanapun, dia telah jatuh selama 10 juta tahun. Meskipun ini adalah sebuah konspirasi, Dewa Sejati tidak dapat lepas dari pemusnahan jalan surgawi dalam 10 juta tahun ini. Meskipun dia telah melakukan banyak persiapan, kekuatan jiwa Tuhannya telah terkuras abis. Jika dia tidak menggunakan seluruh energinya, dia tidak akan mampu mengalahkan pantom dancer. Mendengar hal ini, Dewa Sejati memobilisasi sisa kekuatan jiwa Dewa yang dia tinggalkan di dunia luar. Apa yang sedang terjadi? Namun, mata Dewa Sejati melebar setelah dia mengerahkan energinya. Dia berteriak kaget. Dunia luar, kamu, kamu benar-benar menyegel dunia luar. Masih ada orang di luar? Tidak mungkin. Penolong seperti apa yang Anda temukan? Semuanya mengandung energi yang kuat. Saya bisa merasakannya. Itu adalah kekuatan Dewa Binatang. Dan dia, auranya, bagaimana bisa? Pikiran Dewa Sejati sedang kacau. Kekuatan jiwa Tuhannya di dunia luar mencoba menyatu dengan tubuh Wang Chen, tetapi terhalang. Ada penghalang yang dibuat oleh penari hantu, kekuatan Dewa Binatang, dan kekuatan seseorang yang tidak ingin diingat oleh Dewa Sejati. Kekuatan kedua orang ini, ditambah dengan penghalang pantom dancer, menghalangi jalur fusinya. Bajingan. Dewa Sejati mengutup dengan putus asa. Apakah kamu merasakannya? Anda tidak punya harapan. Ini bukan lagi zamanmu. Anda seharusnya tidak kembali. Pilihanmu adalah sebuah kesalahan sejak awal. Pantom dancer menghela nafas ketika dia melihat kekesalan Dewa Sejati. Dunia telah berubah, dan zaman telah berubah. Mengapa seseorang yang bukan anggota era ini memaksa kembali? Kembalinya beberapa orang bukanlah hal yang baik. Misalnya, Tuhan yang benar. Tidak, nasibku terserah padaku, bukan surga. Saat itu, saya merasakan belenggu dan perlu menerobos. Saya bisa menjadi abadi. Kalau begitu, kenapa aku harus pasrah pada takdir? Berapa banyak yang telah saya korbankan untuk rencana ini? Kenapa aku harus memilih gagal hari ini? Dewa Sejati meraung seperti orang gila. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan. Hal ini membuat Dewa Sejati di sampingnya cemas, gelisah, dan geram. Berapa banyak orang yang kamu korbankan untuk rencana itu? Bukankah dia mati karena kamu? Anda menipu dia? Kata pantom dancer setelah menarik nafas dalam-dalam. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Dia berbicara tentang dia, Dewa Sejati mengungkapkan ekspresi suram. Aku berhutang budi padanya, jadi aku akan menebusnya. Aku bisa menebusnya. Mayat roh. Raja mayat. Eksistensi yang luar biasa. Kata Dewa Sejati sambil tersenyum. Kata-katanya membuat Wang Chen, yang berdiri di sampingnya, kembali sadar. Xiaoyun. Wang Chen memikirkan Xiaoyun. Xiaoyun adalah satu-satunya mayat roh di dunia. Raja dari raja mayat juga adalah Xiaoyun. Xiaoyun berasal dari era yang sama dengan Dewa Sejati. Terlebih lagi, dia sepertinya memiliki hubungan khusus dengan Dewa Sejati. Namun, apakah dia mati karena Tuhan yang sejati? Dan apakah Dewa Sejati yang mengubahnya menjadi mayat roh? Ini membuat Wang Chen takjub. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi saat itu? Apa identitas asli Xiaoyun? Tidak heran. Wang Chen juga tiba-tiba melihat cahaya. Pantas saja Xiaoyun bisa bertahan hidup di negeri tulang-belulang ini. Jadi, itu karena Tuhan yang sejati. Pantas saja patroli dan Xiaoyun telah bertarung bertahun-tahun tanpa bisa mengalahkan satu sama lain. Tuhan yang sejati pastilah dalang dibalik semua ini, bukan? Mendengar hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi gelap. Tuhan yang benar. Berapa banyak lagi hal yang telah dia lakukan? Membuatnya. Itu tidak mengada-ada. Dia tidak membutuhkannya. Huan Wu berkata dengan dingin. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kemarahan Huan Wu. Hari ini, Wang Chen bukanlah seseorang yang bisa kamu sentuh. Eramu sudah berakhir. Selanjutnya, ini jamannya. Huan Wu mengumumkan dengan nada tinggi. Bermimpilah. Dewa sejati meraung dengan enggan. Bermimpilah. Huan Wu tertawa dingin. Kamu pikir kamu bisa melawanku dengan kekuatanmu saat ini? Anda tidak punya harapan. Dan Wang Chen, Anda akan menjadi beradab. Anda berada di ujung tali Anda. Huan Wu mengumumumkan. Wang Chen, saat aku mengalahkannya, kamu akan menyempurnakannya. Ini adalah kesempatan milik Anda. Aku harus memberikannya padamu. Pantom dan semenoleh ke Wang Chen dan berkata, kamu benar. Saya mengerti. Wang Chen terkejut dan dengan cepat menjawab. Guncangan di hatinya sudah mencapai puncaknya. Siapa yang menyangka bahwa Huan Wu akan begitu mendominasi hingga mengatakan hal seperti itu? Sempurnakan dewa sejati. Ide gila macam apa itu? Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Pada hari ini, Wang Chen mengalami banyak hal yang tidak dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang. Saat Wang Chen masih terguncang, Huan Wu telah memimpin dan berlari ke depan seperti pedang tajam. Astaga! Suara siulan yang tajam terdengar. Dalam sekejap, bayangan Huan Wu terjerat dengan sisa jiwa dewa sejati. Gelombang energi jiwa dewa yang kuat meletus. Pertempuran yang tampaknya sunyi namun menggemparkan terjadi di tubuh Wang Chen. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah mencoba yang terbaik untuk menahan gelombang sisa kekuatan yang menyapu. Meski begitu, Wang Chen menganggapnya sangat berat. Sepertinya gempa susulan dapat merobek jiwa dewa Wang Chen kapan saja. Ini adalah pertarungan antara para ahli top. Ini adalah pertarungan yang mengerikan antara jiwa dewa. Wang Chen selalu berpikir bahwa jiwa dewanya sangat kuat. Namun, saat ini, Wang Chen menyadari bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat. Ternyata kekuatan jiwa ilahinya yang tampak kuat begitu rentan di depan sebagian orang. Wang Chen juga menyadari bahwa jika dewa sejati mengabaikan segalanya, dia akan mampu melawan dan jiwa dewanya akan dilahap. Wang Chen tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Hidupnya telah direnggut kembali dari ambang kematian. Wus, wus, wus. Angin menderu-deru. Langit dan bumi dipenuhi hantu. Ledakan. Tiba-tiba, setelah bertukar ratusan dan ribuan pukulan, suara gemuruh yang tampaknya solid terdengar. Dalam konfrontasi absolut, itu adalah kompetisi kekuatan jiwa absolut. Tidak ada trik untuk dibicarakan, tidak ada trik untuk dibicarakan. Huan Wu menang. Wajah Huan Wu pucat saat dia mundur beberapa langkah. Namun, bagaimana dengan jiwa dewa sejati? Hampir hancur. Pertempuran ini jauh lebih berbahaya daripada apa yang disaksikan Wang Chen. Wang Chen, pada tahapnya saat ini, harus menghadapi pertarungan tanpa suara seperti itu. Setidaknya, bahkan Raja Dewa tahap akhir seperti Wang Chen tidak bisa bertarung seperti ini. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Huan Wu dan jiwa dewa sejati. Melihat pemandangan ini, Wang Chen diliputi emosi, dan hatinya kacau. Ini adalah ketinggian yang paling ingin ia kejar, bukan? Cepat, jangan hanya berdiri di sana. Cepat gabungkan dan sempurnakan. Saat Wang Chen sedang melamun, suara Huan Wu terdengar. Suara pantom dan terdengar agak tergesa-gesa. Saat dia berbicara, tubuhnya mulai bergoyang. Situasi menjadi semakin genting. Jelas sekali bahwa Huan Wu telah mencapai titik berbahaya. 3610. Jiwa ilahinya bergetar. Pada saat ini, penari fantasi tidak diragukan lagi berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Pertarungan itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pantom dan cer tidak memiliki banyak keuntungan. Meskipun puluhan juta tahun telah berlalu, meskipun kekuatan jiwa ketuhanan dewa sejati belum lengkap dan telah sangat terkuras seiring berjalannya waktu. Namun, dewa sejati tetaplah dewa sejati. Tidak peduli seberapa kuat penari hantu, dia hanya bisa bertarung dengan dewa sejati hingga kedua belah pihak akan menderita. Satu-satunya hal yang baik adalah luka penari hantu tidak seserius luka dewa sejati. Pantom dan cer telah melakukan semua yang dia bisa dan bisa lakukan. Sekarang, yang tersisa hanyalah mengandalkan Wang Chen. Mendengar hal ini, penari hantu dengan keras mendesak Wang Chen. Mengerti. Ketika dia mendengar kata-kata penari hantu, Wang Chen tersadar dari linglung dan bergidik. Pikirannya mengembara. Ini adalah kesalahan besar. Teralihkan perhatiannya pada saat ini dapat merusak keseluruhan situasi. Jika dewa sejati kembali sadar, apa yang akan terjadi? Wang Chen tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Itu cukup untuk menunjukkan betapa sengit dan gilanya pertempuran itu. Tidak berani ragu lagi, Wang Chen berlari menuju jiwa ilahi dewa sejati dalam sekejap, yang sangat lemah dan sepertinya bisa dihancurkan kapan saja. Tidak. Ketika dewa sejati melihat jiwa ilahi Wang Chen mendekat, perasaan krisis yang besar melanda dirinya. Dia meraung tidak puas. Kegagalan. Bagaimana ini bisa terjadi? Benar sekali, dewa sejati merasakan kekalahan dan kematian. Kali ini, itu adalah kematian yang sesungguhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa sejati tidak dapat menerima ini. Berapa tahun yang telah dia habiskan, berapa banyak persiapan yang telah dia lakukan, dan berapa harga yang telah dia bayar. Untuk hari ini, sudah berapa lama dia menemani tumpukan kerangka di bumi yang dingin. Kemenangan tepat di depan matanya. Namun kini harapannya pupus. Dari surga ke neraka, mungkin seperti itulah rasanya. Wajah jiwa dewa sejati berkerut. Penari hantu, aku tidak bisa menerima ini. Tanda seru. Mengapa? Mengapa kamu menjadikanku musuhmu? Mengapa kamu membantunya? Jika bukan karena kamu, aku akan kembali ke dunia. Mengapa kau melakukan ini? Di dunia luar, sisa kekuatan jiwa ilahinya tidak dapat berkumpul sama sekali, dan mendapat perlawanan besar. Sementara itu, dia terluka parah oleh Phantom Dancer. Sumber dari semua kegagalan mereka adalah Phantom Dancer. Hal ini membuat dewa sejati benar-benar tidak mau. Dia memelototi Phantom Dancer dan meraung. Eramu benar-benar akan segera berakhir. Phantom Dancer menghela nafas pelan saat mendengar auman dewa sejati. Menekan. Sementara Phantom Dancer menghela nafas, jiwa dewa Wang Chen telah tiba di depan jiwa dewa sejati. Dengan segel rumit di tangannya, Wang Chen menekan dewa sejati. Phantom Dancer membuat jimat ini di menit-menit terakhir. Ini adalah segel jimat primordial. Hanya segel seperti itu yang bisa menahan dewa sejati sepenuhnya, bukan? Bas. Saat jimat itu terbentuk, Wang Chen merasakan kekuatan jiwa ilahi miliknya diekstraksi dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, gelombang energi yang sangat menakutkan diekstraksi secara paksa. Energi ini berubah menjadi segel aneh dan meledak ke tubuh dewa sejati. Saat jimat itu tercetak, tubuh dewa sejati bergetar. Arg. Serangkaian lolongan bergema. Pada saat ini, dewa sejati, yang dulunya maha kuasa dan maha kuasa, melolong seperti anjing liar dan berguling-guling di tanah. Datanglah padaku. Melihat ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memantapkan kekuatan jiwa ilahinya. Dia mengaktifkan energi jiwa baru lahir reinkarnasi dan dengan paksa menyapu sisa jiwa dewa sejati. Astaga! Sebuah pintu besar terbuka, dan kekuatan jiwa ilahi Wang Chen sepertinya membawa jiwa dewa sejati kembali ke dunia luar. Jiwa dewa sejati ditelan oleh jiwa baru lahir reinkarnasi. Menyaring. Dengan konsentrasi penuh, Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi jiwa dewa sejati. Saat ini, Wang Chen sedang menyempurnakan jiwa dewa sejati. Wang Chen ingin melihat betapa kuatnya jiwa dewa sejati. Akankah Tuhan yang sejati mengira hari ini akan tiba? Dia mungkin tidak akan pernah memikirkannya, bukan? Dan dia tidak punya kesempatan untuk memikirkannya lagi. Karena inisiatif kini ada di tangan Wang Chen. Di dunia luar, negeri tulang yang layu. Wang Chen, yang awalnya berjuang, tidak lagi berjuang. Ekspresi kesakitannya hilang, dan digantikan oleh keseriusan yang tak ada habisnya. Sambil menahan napas dan berkonsentrasi, Wang Chen diam-diam duduk bersila di tengah tumpukan tulang yang layu dan membenamkan dirinya dalam kultivasi. Tidak. Di kejauhan, melihat pemandangan ini, yang mulia laut selatan, yang terjerat oleh Yue Xiong, mengeluarkan raungan putus asa. Matanya merah, dan dia sepertinya telah jatuh ke dalam jurang maut. Putus asa. Pada saat ini, keputus asaan adalah segalanya bagi yang mulia laut selatan. Apakah tindakan Wang Chen tidak cukup untuk menjelaskan semuanya? Aura Dewa Sejati telah ditarik kembali. Aura Wang Chen masih ada. Dewa Sejati gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah ribuan tahun kerja keras, pada akhirnya semuanya sia-sia. Di tengah suara gemuruh, wajah yang mulia laut selatan menjadi pucat. Bang. Dan dalam sepersekian detik ini, yang mulia laut selatan, yang awalnya berada di atas angin, terluka para oleh Yue Xiong. Ketika para ahli tingkat ini bertarung, semuanya hanya sebatas rambut. Terganggu dalam pertempuran seperti itu. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Yang mulia laut selatan terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Dan Yue Xiong. Dia mengikuti di belakang mereka. Pada saat ini, Yue Xiong tidak akan memberikan kesempatan kepada Yang Mulia Laut Selatan. Pertarungan antara Yue Xiong dan Yang Mulia Laut Selatan secara bertahap membalikkan keadaan. Wu King Sui dan Chi Mei. Menghadapi Chi Mei, Wu King Sui sudah dirugikan. Sekarang, melihat pemandangan di kejauhan, Wu King Sui menyerah untuk melawan. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Kecewa. Sepertinya begitu. Tapi itu tidak terlihat jelas. Itu lebih seperti desahan lega, atau bahkan sedikit lega. Tidak berkelahi lagi. Chi Mei memandang Wu King Sui, yang berhenti bertahan, dan menghela nafas. Seolah dia tahu inilah hasilnya. Kami kalah. Wu King Sui tersenyum pahit. Saat itu, kamu membuat pilihan yang tepat. Mungkin ini adalah rencana yang seharusnya tidak dilaksanakan. Sambil menghela nafas, Wu King Sui bergumam. Dia melihat kekejauhan dan menghela nafas panjang. Seolah-olah dia telah melepaskan segalanya, seolah-olah dia telah melepaskan sifat keras kepalanya. Ya, sebuah rencana yang seharusnya tidak terlaksana. Aku mengenalmu. Apakah Anda sampai sejauh ini karena Yang Mulia Laut Selatan? Dia menjadi gila. Chi Mei memandang Yang Mulia Laut Selatan di kejauhan, yang terjebak dalam serangan hirup pikuk Yue Xiong, dan menghela nafas. Wu King Sui. Mungkin tidak ada yang mengenal Wu King Sui lebih baik dari Chi Mei. Bukan Yang Mulia Laut Selatan. Karena Yang Mulia Laut Selatan hanya peduli pada dewa sejati. Wu King Sui. Bagi Yang Mulia Laut Selatan, dia hanyalah sebuah alat. Sebuah alat yang disandera. Apa yang dipikirkan Wu King Sui? Apakah Yang Mulia Laut Selatan peduli? Seperti yang dia pikirkan saat itu, Yang Mulia Laut Selatan tidak peduli. Dia fanatik dan paranoid terhadap rencana. Bunuh aku. Wu King Sui tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan. Dia perlahan menutup matanya dan berkata dengan lembut. Kematian. Itu adalah harga seorang pecundang. Wu King Sui tahu betul. Dia tahu betul apa yang telah dia lakukan hari ini. Dia tahu betul apa yang dia hadapi. Hari ini, mungkin dewa sejati akan kembali, dan Wu King Sui akan berjalan di jalan kemuliaan tanpa akhir. Atau Wang Chen akan menang, dan Wu King Sui akan membayar harganya dengan nyawanya. Wu King Sui mengetahui semua ini. Mungkinkah hasil ini tidak buruk? Kematian. Memikirkan kematian? Wu King Sui tidak merasa takut. Hanya lega. Atau mungkin, ini semacam kelegaan bagi Wu King Sui. Membunuhmu. Mengapa? Kamu tidak pantas mati. Apakah ini yang sebenarnya kamu pikirkan? Lega. Bukan kelegaan seperti ini. Pernahkah Anda memenuhi keinginan Anda dalam hidup Anda? Anda selalu hidup dalam bayang-bayang yang mulia Laut Selatan dan Dewa Sejati. Hidup Anda tidak pernah menjadi tuan bagi diri Anda sendiri. Sekarang adalah kesempatan. Chi Mei berjalan di depan Wu King Sui dan membantunya merapikan rambut panjangnya sambil menghela nafas. Dia hanyalah orang yang menyedihkan. Wu King Sui tidak pantas mati. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Chi Mei. Diri sendiri. Pernahkah saya memiliki diri sendiri? Haha, mungkin. Sungguh, aku belum melakukannya. Lega. Ini semacam kelegaan. Jika tidak, siapa yang akan membiarkanku pergi? Wu King Sui menghela nafas. Selama ribuan tahun terakhir, pernahkah dia melakukan apa yang dia mau? Pernahkah dia bertindak sesuai keinginannya sendiri? Sekarang dia memikirkannya, Wu King Sui tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Sepertinya dia benar-benar tidak melakukannya. Dia pernah ragu-ragu sekali, keraguan terbesar. Ribuan tahun yang lalu, ketika dia menghadapi Zhan Wangu, Wu King Sui ingin menghentikan Yang Mulia Laut Selatan, tetapi pada akhirnya dia gagal. Dan saat itu, kesempatan terbaik untuk menemukan dirinya telah hilang. Yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan selama ribuan tahun. Sampai saat ini, Wu King Sui ingin menghentikan Yang Mulia Laut Selatan lagi. Sayangnya, pada akhirnya dia tidak melakukannya. Memikirkan hal ini, Wu King Sui menghela nafas. Dirinya, bagi Wu King Sui, sangat dekat, tetapi juga sangat jauh. Dia mungkin tidak ingin kamu mati. Chi Mei berbalik untuk melihat kekejauhan. Chi Mei melirik Wang Chen, yang diam-diam duduk bersila di tengah badai, dan secercah cahaya melintas di matanya. Dia tidak akan memaafkanku. Senyuman Wu King Sui agak pedih. Dia telah melepaskannya. Mengapa masih ada sedikit keinginan? Itu bukan hakmu untuk memutuskan. Datang dan lihat akhirnya bersamaku. Chi Mei memandang Wu King Sui dan tersenyum. Akhirnya, saya sedikit penasaran. Wu King Sui berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Saat ini, senyumannya tidak lagi tersamar seperti dulu. Sebaliknya, itu menjadi murni dan tulus. Ya, saya penasaran. He he, ayo pergi dan lihat. Dewa sejati sepertinya punya kekuatan untuk melawan. Chi Mei menyipitkan matanya. Dia hilang. Tidak ada harapan. Adapun si Yue. Melihat yang mulia laut selatan di kejauhan, Wu King Sui membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia, tidak ada jalan kembali. Biarkan dia, biarkan Yue Xiong melawannya. Jika dia hidup, itu adalah takdirnya. Jika dia mati, itu takdirnya. Chi Mei berkata dengan ragu-ragu. Chi Mei memiliki perasaan campur aduk terhadap Lin Si Yue. Itu. Dia tidak ingin yang mulia laut selatan mati. Tapi bisakah yang mulia laut selatan tidak mati? Tampaknya mustahil. Lihat dia mati di depan matanya. Kirim dia ke kematiannya. Chi Mei tidak bisa melakukannya. Persaudaraan yang telah terjalin selama ribuan tahun tidak dapat dihapuskan. Cara terbaik adalah menghindarinya. Menarik nafas dalam-dalam, seolah dia sudah mengambil keputusan, Chi Mei menarik Wu King Sui dan berjalan ke kejauhan. Mereka tidak pergi ke medan perang yang mulia laut selatan, juga tidak pergi ke tempat budidaya Wang Chen. Mereka tidak mendekati Yu Qianqiu. Sebaliknya, dia mundur seribu meter dan memandang dunia dari jauh. Dia melihat ke tengah badai dan sosok yang duduk bersila di tengah badai. Terima kasih telah menonton!